Pada saat yang sama ketika serangan telapak tangan Li Xiao yang agung dan kuat menghantam Cu Hen, itu juga memaksa Lei Minghao dan 10 dopel ganger petirnya mundur. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Cu Hen sudah selesai, pihak lain melakukan sesuatu yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Aku akan membunuhmu dulu, anjing tua. DENTANG Di udara, ada petir hitam yang sangat dingin dan tajam. Cu Hen seperti burung layang-layang yang kembali dari sarangnya. Dalam sekejap, dia berubah menjadi aliran cahaya dan terbang langsung menuju ke arah Li Xiao. Dia secepat angin dan kilat. Cahaya ungu melintas di sekujur tubuhnya. Matanya bagaikan obor, memancarkan ketenangan tiada taraf. Dari sudut pandang semua orang, Cu Hen hanya mencari kematiannya sendiri. Dia bisa saja menargetkan orang lain terlebih dahulu, tapi dia memilih Li Xiao, yang terkuat. Jika dia mengatakan bahwa dia percaya diri, maka dia terlalu percaya diri. Li Xiao bukanlah Xiao Chuan. Serangan kekuatan penuh yang pertama sudah cukup untuk membunuh seorang ahli di alam langit yang mendalam tingkat pertama. Huff! Tepat pada waktunya. Mata Li Xiao dipenuhi rasa dingin. Tidak diragukan lagi, perilaku Cu Hen secara langsung telah membuat marah tetua ketiga dari sekte Tei King. Beraninya kamu, mari kita lihat bagaimana kamu akan mati. Amukan langit. Dengan raungan yang keras, Li Xiao menyatukan kedua telapak tangannya dan menyilangkan jari. Kekuatan mengerikan dari alam langit yang mendalam tingkat ketiga menyapu seperti tsunami. Angin menderu-deru, dan langit menjadi gelap. Berdengung. Dalam sekejap, pilar batu emas yang mengejutkan tiba-tiba melonjak ke langit. Dengan momentum menembus langit, ia menyerang Cu Hen yang sedang terbang. Seluruh tubuh pilar batu emas itu ditutupi duri tajam. Perhitungan Li Xiao sempurna. Kecepatan naiknya pilar batu itu tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Itu cukup untuk memukul Cu Hen. Namun, tindakan Li Xiao sepertinya telah terlihat oleh sepasang mata iblis Cu Hen. Dalam sekejap, Cu Hen mengubah lintasannya dan langsung melewati pilar batu. Dia berjungkir balik di udara dan mendarat dengan mantap di sky reaching platform di depannya. Ledakan. Segera setelah itu, platform Li Xiao di bawah kakinya tiba-tiba meledak, dan retakan seperti jaring laba-laba langsung menutupi seluruh platform. Patahannya tumpang tindi, dan puing-puingnya pecah. Pilar batu paku megah lainnya menembus platform surga dan naik ke udara. Kecepatan depan dan belakang, hubungan antara atas dan bawah, semua terjadi dalam sekejap mata. Mata Cu Hen menjadi dingin. Dia menginjak pecahan batu di platform surga tinggi dan dengan cepat bergerak maju, mengabaikan pilar batu yang mengjulang di belakangnya. Ini seperti pertunjukan yang mendebarkan, namun pertunjukan ini tidak membiarkan kesalahan sedikitpun. Jika tidak, nyawa seseorang akan hilang. Ledakan. Ledakan. Debu dan kerikil beterbangan kemana-mana. Pilar-pilar batu yang sangat berbahaya dan megah terus-menerus melonjak ke langit, menyapu niat membunuh yang sangat dingin saat mereka meledak ke arah Cu Hen. Tapi setiap saat, Cu Hen mengelak tepat pada waktunya. Dia melesat ke kiri dan ke kanan, mengelak ke atas dan ke bawah, gesit dan ringan seperti capung di permukaan air. Semua orang hanya bisa mengikuti bayangannya, dan mereka tidak mampu mengikuti ritme Cu Hen. Suara mendesing. Hanya dalam dua atau tiga kedipan mata, Cu Hen sudah tiba di depan Li Siao. Yang terakhir terkejut dan marah, tetapi pada saat yang sama, dia merasa sangat kesal. Huff, penampilanmu tidak buruk, tapi bagaimana dengan langkah selanjutnya? Saat dia selesai berbicara, gemuruh-gemuruh-gemuruh. Bumi berguncang, gunung-gunung bergoyang, dan angkasa bergetar. Ditemani oleh momentum dahsyat letusan gunung berapi, pilar-pilar batu emas besar mengjulang berjajar, menghalangi keduanya. Aura agung menyebar ke segala arah. Pilar batu mega ini langsung memisahkan keduanya. Setelah itu, mata Li Siao menunjukkan sedikit keganasan. Lima jari di tangan kanannya mengembun di udara, dan True Origin yang mengepul melonjak seperti gelombang dan berkumpul di telapak tangannya, melompat seperti nyala api. Tidak ada keraguan bahwa Cu Hen, yang berada di balik pilar batu, tidak tahu apa yang sedang dilakukan Li Siao. Pada saat yang sama, Li Siao tidak dapat melihat apa yang sedang dilakukan Cu Hen. Namun, bagi tetua ketiga dari sekte Tei King yang penuh percaya diri, tidak peduli apa yang ingin dilakukan Cu Hen selanjutnya, dia akan hancur berkeping-keping oleh energi telapak tangannya yang tanpa ampun. Pergi ke neraka. Suaranya yang keras seperti guntur, tetapi di saat berikutnya, dengan suara keras, pilar batu raksasa yang berdiri di depan Li Siao tiba-tiba runtuh, meledak berkeping-keping seperti ampas tahu. Badai dahsyat datang, dan kekuatan yang melonjak seperti aliran deras yang menembus bendungan. Puluhan ribu bintang terang bersinar seperti matahari yang menyelaukan. Murid semua orang menyusut tanpa sadar, terutama penatua ketiga Li Siao, yang duduk di depan. Di tengah cahaya suci yang cemerlang, mata sedingin es Cu Hen dipenuhi dengan rasa dingin. Tulisan biduk melayang di telapak tangan kirinya, dan lima bintang dalam polanya menyala, begitu terang dan menyelaukan hingga agak menyelaukan. Dengeng dengungan. Kekuatan bintang yang tak ada habisnya berkumpul di telapak tangan Cu Hen, dan kekuatan gelisah meningkat secara sembarangan, menyebabkan aliran udara ke segala arah berputar dengan cepat. Serangan kritis jiwa bintang 5 Lima serangan kritis Momentum yang mengerikan ini dapat meruntuhkan gunung dan menjungkir balikan lautan, dan tidak diketahui berapa kali lebih kuat dari empat serangan kritis. Ekspresi Li Siao berubah, tapi dia juga panik. Dengan tatapan tajam di matanya, dia juga mengeluarkan kekuatan yang baru saja dia kumpulkan. Enyah! Bang! Turbulensi hebat yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi dalam sekejap, dan saat kedua telapak tangan bertabrakan, gelombang udara dan cahaya yang mengamuk berubah menjadi awan jamur raksasa yang membubung ke langit. Itu menghancurkan bumi, dan langit berguncang. Lingkaran cahaya kuat yang terkondensasi menyapu ke segala arah, menyelimuti langit dan bumi. Gemuruh! Beberapa pilar batu besar lainnya di belakang Cu Hen langsung hancur berkeping-keping. Beberapa sky reaching platform di belakang Li Siao juga langsung hancur menjadi bubuk halus. Kerumunan di dekatnya buru-buru mundur. Terutama orang-orang dari sekte Tei King yang paling dekat, seolah-olah tersapu badai, semuanya muntah darah, dan terlempar. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana seorang kultifator alam langit mendalam tingkat pertama bisa meledak dengan kekuatan yang begitu mengerikan? Apakah orang ini masih manusia? Semua orang yang hadir membuka mata lebar-lebar, dan alis mereka terkatup rapat. Bahkan Lei Minghao, Lei Zixin, dan yang lainnya terkejut, dan masing-masing dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengencangkan cengkeraman mereka pada pedang suci di tangan mereka. Orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Sebuah bencana besar. Lei Minghao dan Lei Zixin saling memandang, dan tanpa ragu sedikitpun, mereka melancarkan niat membunuh yang sangat dingin dan bergegas maju. Serangan Kritis Jiwa Bintang 5 Jiwa Bintang 7, Manik Bintang 5 Dia hanya berjarak dua manik bintang dari manik jiwa bintang 7 yang lengkap. Ledakan Gelombang udara yang kacau membentuk tabrakan yang intens antara keduanya, dan mata umu Chu Hen seperti pedang, seolah-olah ada rasa dingin yang bisa menembus jiwa seseorang. Jejak darah mengalir dari sudut mulut Chu Hen, dan wajah Li Xiao sedikit pucat, dan organ dalamnya terasa sakit. Bajingan kecil tercela, Li Xiao sangat marah. Ini adalah pertama kalinya dia disakiti oleh seorang junior. Bahkan jika dia membunuh Chu Hen hari ini, prestisinya sebagai tetua ketiga dari sekte Tai King akan sangat rusak. Suara hembusan angin terdengar dari belakang. Melihat Lei Minghao dan Lei Zixin, senyuman kejam muncul di wajah Li Xiao. Berdengung. Namun, pada saat ini, bayangan hitam setan melayang di belakang Chu Hen. Garis besar bayangan hitam ini sangat mirip dengan Chu Hen, dan itu seperti bayangan aneh yang menempel di punggung Chu Hen. Lalu, bayangan hitam melewati Chu Hen seperti makhluk hidup dan bergegas ke depan. Apa? Murid Li Xiao mengerut dengan keras, dan pada saat yang sama, semua orang terkejut. Bang! Suara teredam yang berat bergema, dan pukulan keras itu mendarat di tubuh Li Xiao. Lapisan energi asal sejati itu seperti genangan air yang dihantam batu besar, dan semuanya pecah. Retak, pakaian di punggung Li Xiao langsung terkoyak, dan dadanya sedikit amruk. Pukulan yang tampak biasa dan sederhana ini ternyata begitu kejam dan menakutkan. Kekuatan yang sebanding dengan Dewa Iblis mengalir ke tubuh Li Xiao, dan yang terakhir memuntahkan setegup darah. Wajah tua pucatnya langsung berubah warna menjadi hati babi. Tampaknya ada lapisan riak di udara. Tanpa memberi kesempatan pada Li Xiao, sosok Chu Hen bergerak, dan dengan jungkir balik di udara, dia mengangkat kakinya dan menendang dagu lawannya dengan keras. Bang! Leher Li Xiao segera terentang, dan mulutnya penuh dengan gigi patah dan darah merah berceceran sekaligus. Kejam! Hati semua orang bergetar. Jika itu orang lain, kepala mereka akan meledak di tempat. Dampak kekerasan tersebut menyebabkan Li Xiao kehilangan keseimbangan, dan tubuhnya terbang dengan cepat. Mata Chu Hen menjadi dingin. Dia tidak memperhatikan Lei Minghao yang bergegas ke arahnya dari belakang. Telapak tangannya bergerak. Bang! Kain yang melingkari telapak tangannya langsung hancur. Segera setelah itu, Blue Run Swat terbang keluar. Seperti meteor yang mengejar bulan, ia segera tiba di atas Li Xiao. Tidak baik! Sebuah firasat yang sangat buruk muncul di hati setiap orang. Aduh! Dengan sekilas bayangan, sosok seperti hantu Chu Hen tiba-tiba menghilang dari tempatnya berdiri, dan diam-diam muncul di langit di atas Li Xiao. Ta! Memegang pedang Blue Run dengan kuat di telapak tangannya, Chu Hen dengan acu-ta'acu menatap Li Xiao, yang masih tidak bisa mengatur nafas. Tetua ketiga dari sekte Tai King biasa saja. Hanya biasa saja. Nada sedingin es itu seperti pisau es yang menusuk hati semua orang. Chu Hen memegang gagang pedang dengan kedua tangan, dan dengan ujung pedang mengarah ke bawah, dia dengan keras menikam pedang Blue Run ke bawah dengan momentum yang menghancurkan bumi. Berhenti! Li Feng Qing, yang berada di tim sekte Tai King, pucat dan sangat ketakutan. Namun panggilannya tidak mampu membuat Chu Hen menghentikan gerakannya sama sekali. Berdengung! Ruangan itu bergetar hebat, dan aura kematian yang tak ada habisnya menyelimuti mereka. Ekspresi Li Xiao berubah drastis, dan matanya yang tajam dipenuhi kepanikan. 912. Berhenti! Suara Li Feng Qing, yang belum memudar, masih terdengar di telinga semua orang. Yang bisa mereka lihat hanyalah pedang suci yang turun dari langit, menembus tubuh Li Xiao dengan momentum menembus kubah biru langit. Berdengung! Aura pembunuh memenuhi udara, kekuatan pedang kematian menembus dada Li Xiao dan keluar dari punggungnya. Seluruh wilayah Cakrawala Suan Kesetra menjadi sunyi senyap. Semua orang merasa langit tertutup debu dan bumi gelap. Tetua ketiga dari sekte Tai King. Pakar ini, yang bisa disebut sebagai tokoh nomor satu di prefektur Kemenangan Timur, terlihat sangat tua dan tidak berdaya saat ini. Pada saat ini, martabat dan kekejaman dari sebelumnya telah lenyap, hanya menyisakan rasa kengganan dan kebencian yang kental. Dia menghadap ke langit, suara darah menari tertiup angin sangat halus. Mata tuanya yang redup menatap sosok muda yang memancarkan aura dewa kematian di langit, penuh kebencian. Rambut hitam Cuh Hen menari tertiup angin. Mata iblisnya memancarkan cahaya jahat. Seperti dewa atau iblis, dia mengendalikan hidup dan mati wilayah Cakrawala ini. Saat dia marah, darah akan mengalir seperti sungai dan ahlinya akan mati. Tidak ada yang menyangka bahwa tetua ketiga dari sekte Tai King akan mati di sini. Bagaikan burung yang sayapnya patah, tubuh Li Xiao terjatuh tak berdaya, menghantam puing-puing di bawahnya. Dagingnya langsung berantakan. Gemuruh. Orang-orang dari sekte Tai King merasa seolah-olah ada petir yang meledak di kepala mereka. Mereka semua sangat ketakutan. Li Fengqing jatuh tak berdaya ke tanah, matanya tak bernyawa dan tubuhnya menggigil. Sejak awal pertarungan, dia tidak pernah setakut ini. Setan. Cuh Hen hanyalah iblis. Pikiran Li Fengqing kosong. Pada saat ini, hanya ada rasa takut yang tak ada habisnya yang tersisa dalam dirinya. Setelah membunuh Li Xiao dengan cara yang menggemparkan, mata Cuh Hen langsung tertuju ke arah Lei Minghao, yang sedang bergegas. Ini adalah sebuah kesempatan. Mata Lei Minghao tegas, tatapannya seperti pedang. Meskipun Cuh Hen telah membunuh orang terkuat, pihak lain juga menderita cukup banyak kerusakan. Ini jelas merupakan kesempatan besar baginya untuk melakukan serangan balik. Bagaimanapun, Lei Minghao memiliki batas garis keturunan tubuh suci. Kepercayaan dirinya tidak berkurang meski Li Xiao telah terbunuh. Menurutnya, kematian Li Xiao telah memperkuat tekadnya untuk mendapatkan hati petir ilahi kesetra yang mendalam. Terima kasih telah menyingkirkan masalah besar ini untukku. Lei Minghao tersenyum dingin. Gemuruh. Sepuluh klon petir terbang seperti hantu Vingats. Mereka menyapu kekuatan puluhan ribu petir yang menggelinding dan meledak dengan niat membunuh yang kuat terhadap Cuh Hen. Belalang sembah mengintai jangkrik, tanpa menyadari adanya Oriole di belakangnya. Siapapun dapat melihat bahwa Lei Minghao telah merencanakan ini dengan baik. Setelah Li Xiao meninggal, Lei Minghao akan menggunakan kekuatan tubuh suci guntur untuk mengakhiri situasi kacau hari ini. Bukan hal yang baik untuk merayakannya terlalu dini. Menghadapi sepuluh dopelganger petir yang mendekat dengan mengancam, Cuh Hen memandang rendah mereka. Senyuman kejam dan dingin muncul dari sudut mulutnya. Kemudian, Cuh Hen mengangkat tangan kirinya dan mengarahkan jari telunjuknya ke depannya dengan sikap merendahkan. Berdengung. Tiba-tiba, aliran udara antara langit dan bumi berputar cepat dengan Cuh Hen sebagai pusatnya. Irama yang sangat keras berkumpul di ujung jarinya. Aliran kekuatan tujuh bintang yang tak ada habisnya melonjak keluar dari tubuhnya. Cuh Hen seperti bulan terang yang tergantung tinggi di langit. Pola cahaya suci perak yang tak berujung seperti tanaman merambat yang mengalir, terjalin satu sama lain dan terkonsentrasi di ujung jari telunjuknya. Energi cerah terus berkumpul di ujung jarinya. Ruang di sekitarnya gelisah seolah-olah hendak menyambut kekuatan dewa. Jari Dube, delapan kehancuran. Berdengung. Dalam sekejap, seberkas cahaya perak terang yang tak tertandingi meledak dari ujung jari Cuh Hen. Pemandangannya seindah sekilas angsa, bersinar terang di langit dan mengguncang langit. Ekspresi Lei Minghao berubah. Bahkan dia bisa merasakan ancaman yang kuat. Berdengung. Pilar cahaya perak yang terpisah dari ujung jari Cuh Hen dengan cepat membesar, langsung berubah menjadi pilar cahaya surgawi yang agung. Dengan kekuatan dao besar, itu seperti meteor yang menembus galaksi, langsung menyerang Lei Minghao dan sepuluh dopelganger petirnya. Bang, bang, bang. Serangkaian ledakan besar terdengar di kehampaan. Satu demi satu, dopelganger petir hancur akibat benturan pilar cahaya bintang. Dube Finger, level terakhir dari Seven Star Scripture, juga merupakan jurus paling kuat. Pada saat ini, ia muncul untuk pertama kalinya di wilayah langit Suansa. Ledakan. Itu seperti pedang ilahi yang tak terhentikan yang menghancurkan sepuluh klon Lei Minghao di depan tatapan ngeri semua orang. Pada akhirnya, itu mendarat di tubuh Lei Minghao. Bang. Pola cahaya bintang yang bergelombang menyebar ke segala arah, dan gelombang udara yang megah menari dan melonjak. Armor suci Lei Minghao yang terbentuk dari kekuatan jiwa guntur dipatahkan dengan paksa. Tubuhnya bergetar, dan darah mengalir dari sudut mulutnya saat dia buru-buru membalik ke belakang. Ada yang lain. Lei Minghao sangat marah. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dengan satu tangan dan meraum dengan tatapan galak. Kamu pikir kamu bisa membunuhku dengan sedikit kemampuanmu itu. Terkejut dan marah. Harus diakui bahwa ini adalah lawan tersulit yang pernah dihadapi Lei Minghao dalam 20 tahun terakhir. Berdengung. Di saat yang sama, Lei Zixin, yang berada di sisi lain, tiba-tiba mengangkat tangannya dan membaliknya. Kantong sutra biru tua muncul di telapak tangannya. Pengerjaan kantongnya sangat mewah dan indah. Kemudian, Lei Zixin melambaikan tangannya, dan kantong itu terbang di atas Juhen, meledak dengan cahaya biru seperti matahari. Bas, bas. Kekuatan mengejutkan menyembur keluar dari atas Juhen, dan kantong biru itu dengan cepat mengembang, berubah menjadi kosmos sak besar yang bisa berisi apa saja dalam sekejap mata. Kemudian bukaan kosmos sak menghadap ke bawah, dan talinya dilepas. Itu meletus dengan kekuatan memanggil angin dan memanggil hujan, dan menelan gunung dan sungai. Karung kosmos ini adalah harta karun yang digunakan Lei Zixin untuk mengumpulkan pecahan batu agung Dao Ilahi di tebing besar Dao. Segera, kekuatan hisap yang sangat kuat meletus dari kosmos sak, dan aliran udara antara langit dan bumi mengalir ke dalamnya. Juhen, yang berada tepat di bawah bukaan kantong, seperti perahu kecil yang ditarik ke pusaran air badai, dan dia langsung tersedot ke dalamnya. Kesuksesan. Melihat pemandangan ini, mata semua orang dari Istana Sein Guntur berbinar. Huff. Seringai bangga muncul di wajah Lei Zixin. Kemudian, dia mengepalkan tinjunya, dan tali dibukaan kosmos sak segera menutup. Tapi saat Lei Zixin memerintahkan kosmos sak untuk diubah kembali menjadi sebuah kantong, kekuatan yang meningkat dengan cepat secara langsung menyebabkan bagian dalam kosmos sak membengkak. Apa? Hati setiap orang, yang baru saja sedikit tenang, menjadi tertahan lagi. Bahkan ini tidak bisa menekan pihak lain. Dengeng dengungan. Kosmos sak semakin besar dan besar, dan bagian dalamnya terus-menerus dipenuhi dengan energi manik. Lei Zixin terus-menerus melepaskan kekuatan batin sejati yang kuat, mencoba menekannya secara paksa. Namun dalam waktu kurang dari sepuluh detik, terdengar ledakan, yang memekatkan telinga, dan sembilan langit jatuh ke dalam kegelapan. Api ungu yang mengerikan langsung memicu lautan api yang tak ada habisnya. Semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Pemandangan yang sangat mengejutkan itu seperti binatang buas purba yang menerobos segel seribu tahun, merobek jaring surgawi, melepaskan diri dari belenggunya, dan bergegas keluar dari makman raka. Kosmos sak hancur berkeping-keping. Hujan api ungu menari-nari di langit, menutupi langit dan menutupi bumi, dan meledak ke segala arah. Ledakan. Kemudian, di tengah kobaran api ungu yang menari-nari, sebuah tablet batu hitam besar seukuran gunung menghantam reruntuhan sky-reaching platform di bawah. Itu tak tertandingi dan luar biasa, dan prasasti serta angka kuno yang terukir di tablet itu memancarkan aura misterius dan kuno. Itu adalah sebuah pecahan dari batu ilahi dari Jalan Agung. Ya Tuhan. Angin menderu-deru, dan cuhen berdiri dengan bangga di atas loh batu kuno, seperti seorang raja yang memandang dunia. Berengsek. Mata Lei Zixin menjadi dingin, dan kekuatan garis keturunan dari tubuh suci guntur dilepaskan tanpa syarat. Pola petir yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tubuhnya, dan aura kehancuran yang kental menghantam cuhen. Bunuh dia. Ya. Para ahli istana guntur suci secara alami memahami maksud Lei Zixin, dan tanpa ragu sedikitpun, masing-masing dari mereka meledak dengan kekuatan guntur dan bergegas menuju cuhen. Dia berada di ujung tanduk, jangan takut padanya. Mereka yang menyinggung istana Thunder Seinku, mati. Membunuh. Momentumnya sangat dahsyat, guntur dan kilat melintasi langit dan bumi. Beberapa orang melancarkan serangan sengit terhadap cuhen di tablet batu dari berbagai arah. Cuhen bahkan tidak mengedipkan mata saat dia melambaikan tangannya. Bas, lingkaran riak hitam kental langsung menyapu ke segala arah dengan dia sebagai pusatnya. Bang, bang, bang. Gelombang kejut yang kuat menyapu para ahli istana guntur sein, dan masing-masing dari mereka merasa seolah-olah mereka terkena batu besar. Organ dalam mereka dipindahkan, dan mereka dikirim terbang satu demi satu. Mereka bahkan tidak bisa mendekati tubuh cuhen. Dentang. Namun, hampir di saat yang sama, kekuatan garis keturunan Lei Zixin dilepaskan ke kondisi terkuatnya. Puluhan ribu sambaran petir turun dari langit, dan berkumpul menuju Lei Zixin. Cici. Momentum maniknya sangat mengejutkan, dan seluruh tubuh Lei Zixin diselimuti oleh petir yang mengerikan. Dia dengan dingin menatap cuhen. Aku akan memberitahumu seberapa kuat kekuatan garis keturunan tubuh suci. Ledakan. Bersamaan dengan suaranya, Lei Zixin justru menyatu dengan petir. Kemudian, dia berubah menjadi pilar petir mengejutkan yang menembus bima sakti dan melesat ke arah cuhen. Langit dan bumi bersinar, mengguncang sembilan langit. Jaring petir yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas kepala cuhen, dan aura kehancuran yang tebal langsung menyelimuti dirinya. Sambaran petir yang diubah oleh Lei Zixin seperti naga perak yang datang dari luar angkasa. Di bawahnya, cuhen bertubuh kecil dan lemah. Petir ilahi pemadam dunia yang agung dan menakutkan mengalir tanpa halangan apapun, dan seluruh kekuatannya membombardir sosok kecil di tablet batu. Ledakan. Gunung dan sungai berubah warna, angin dan awan melonjak. Ratusan juta sambaran petir yang menyelaukan menyebar dari puncak batu ilahi jalan besar. Percikan api beterbangan kemana-mana, dan cahaya turun-turun. Ruang luas itu jatuh ke dalam keadaan yang sangat terdistorsi, seolah-olah akan terkoyak kapan saja. Adegan selanjutnya menyebabkan semua orang melebarkan mata karena terkejut. Termasuk Lei Xiaolan, Lei Minghao, dan yang lainnya, pupil semua orang gemetar, dan wajah mereka memucat. Itu dia, Nona Lei. Sebuah suara yang penuh ejekan, penghinaan, dan ejekan menembus gendang telinga semua orang. Di atas tablet batu kuno, sebuah tangan yang kuat dengan kuat mencengkram leher indah Lei Zixin. Kakinya terangkat dari tanah, dan garis pandangnya sejajar dengan sepasang mata ungu yang dingin dan jahat. Ini adalah ibu kota yang sangat kamu banggakan. Huff! Tubuh suci guntur. Bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Gemuruh. Dampak dari keempat kata tersebut seolah membuat jiwa setiap orang bergetar. Rasa kekalahan yang ekstrim memenuhi hati dan tubuh Lei Zixin. Ria di depannya tiba-tiba membuatnya merasa sangat ketakutan. Terutama sepasang mata ungu aneh itu, yang membuatnya merasa seperti sedang melihat dewa iblis. Aura tubuh suci guntur sepenuhnya ditekan hingga tidak bisa bergerak. Cahaya ungu melonjak di sekitar Cuhen, dan di belakangnya, ada bayangan hitam buram. Lengan bayangan hitam tumpang tindi dengan lengan tubuh asli Cuhen, membentuk kekuatan ganda yang menahan Lei Zixin di tangannya. Biarkan dia pergi. Lei Minghao berteriak dengan keras. Cuhen bahkan tidak melihat ke arah Lei Minghao. Matanya masih dipenuhi ejekan saat dia menatap wajah Lei Zixin yang semakin pucat dan cantik. Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan padamu, Nona Lei. Jika kamu memiliki kemampuan untuk membunuhku. Sampah, sampah. Bahkan jika kamu membunuhku, kamu tetaplah seekor semut rendahan. Lei Zixin pantang menyerah dan mengejek dengan dingin. Baiklah, Cuhen mengangkat pandangannya sedikit dan sedikit mengangguk. Rasa dingin di tubuhnya sedingin bila es. Kamu terus mengatakan bahwa aku rendahan, aku sampah, dan aku semut. Maka hari ini, aku akan menginjak-injak martabatmu dan menghancurkan kesombonganmu. Aku akan membuatmu tidak pernah melupakan penghinaan hari ini. Begitu dia selesai berbicara, Cuhen menarik Lei Zixin ke dalam pelukannya dan menutup bibir merahnya dengan bibir merahnya. Ledakan. Itu seperti sambaran petir, dan itu bahkan lebih memalukan. Ekspresi Lei Zixin berubah drastis. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan, dan penghinaan yang ekstrim secara langsung menghancurkan kesombongan dan kemuliaan tertingginya. Itu adalah ciuman yang dingin dan kering, tanpa sedikitpun emosi. Tidak ada yang mengira bahwa Cuhen akan membalas Lei Zixin sedemikian rupa. Semua orang di wilayah Cakrawala Suan Kesetra gemetar karena terkejut. Lei Zixin bahkan lebih marah lagi. Dia berjuang sekuat tenaga, tapi lengan Cuhen seperti baja, membuatnya tidak bisa bergerak. Dalam kemarahannya, dia menggigit bibir Cuhen. Darah mengalir keluar, dan rasanya dingin dan asin. Lei Zixin, yang belum pernah mengalami penghinaan seperti itu, langsung menangis. Martabatnya, kebangsawanannya, dan kesombongannya, semuanya dihancurkan sepenuhnya oleh Cuhen. Seperti yang pihak lain katakan, karena kamu melihatku sebagai rumput rendahan, aku akan membuatmu tidak pernah melupakan penghinaan hari ini. Bajingan, lepaskan dia. Di sisi lain, Lei Minghao sangat marah. Matanya merah padam saat dia menyerang keduanya seperti binatang buas yang marah. Cuhen mendorong wajah Lei Zixin yang berlinang air mata dengan telapak tangan dan tertawa ke langit. Tawanya penuh ejekan. Tubuh nona Lei memang luar biasa. Mendengar ini, niat membunuh Lei Minghao melonjak. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya menutupi seluruh tubuhnya. Dia mengangkat pedangnya dan langsung menuju nyawa Cuhen. Aku akan mencabik-cabikmu. Hef, Cuhen melirik ke samping, dan dua sinar cahaya dingin keluar. Kamu bilang kamu ingin menguji pedangku. Kalau begitu sebaiknya kamu buka matamu dan lihatlah, jenius nomor satu di negara bagian Victorious East. Nada suaranya sedingin es. Aura pedang tajam yang tak ada habisnya meletus dari tubuh Cuhen tanpa syarat. Astaga! Detik berikutnya, Cuhen tiba-tiba menghilang dari tempatnya berdiri. Aura kematian yang mematikan yang memenuhi langit dan menutupi bumi sepenuhnya menyegel Lei Minghao di ruang tetap. Satu pedang terbang abadi. Jurus terakhir dari teknik abadi terbang satu pedang. Dalam sekejap, pupil mata Lei Minghao menyusut drastis. Selusin aura pedang humanoid yang tajam tiba-tiba muncul di depannya. Tidak! Lei Xiaolan, yang berada di belakang, merasa ngeri, dan wajahnya menjadi pucat. Detik berikutnya, selusin aura pedang humanoid terbang melewati tubuh Lei Minghao seperti hantu. Desis-desis-desis! Tubuh Lei Minghao langsung membeku di tempat. Setiap aura pedang humanoid melintas melewati tubuhnya tanpa perlawanan apapun. Ketakutan memenuhi seluruh wajahnya, dan matanya hampir keluar dari rongganya saat tubuhnya bergetar. 913. Pedang abadi terbang. Jurus terakhir dari teknik terkuat Gunung Kunliu. Tidak! Di tengah tangisan Lei Xiaolan yang dipenuhi dengan permohonan dan ketakutan yang tak ada habisnya, selusin pedang humanoid ki yang sangat tajam menembus tubuh Lei Minghao seperti hantu. Ketika pedang aura berbentuk manusia terakhir melesat melintasi cakrawala, itu berubah menjadi sosok cuhen yang dingin dan tidak terikat. Asteris Bang! Seketika, darah menari-nari di udara saat niat membunuh memenuhi udara. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi ketakutan dan gemetar, tubuh Lei Minghao langsung terbelah menjadi beberapa bagian, meledak dari dalam. Anggota badan yang terputus beterbangan kemana-mana, dan pemandangan darah segar adalah pemandangan yang mengerikan. Ketakutan dan kengganan yang belum pernah terjadi sebelumnya benar-benar membeku di wajah bengkok itu. Genius nomor satu dari Thunder Sein Palace, monster yang hanya muncul sekali dalam seribu tahun di Provinsi Kemenangan Timur, dibunuh oleh pemuda tak bernama di depannya dengan A1 tebasan pedangnya. Suara mendesing. Langit menjadi gelap, dan debu memenuhi udara. Dalam sekejap, seluruh wilayah Cakrawala Suan Kesetra tampak menjadi gelap. Kakak Minghao. Jeritan Lei Xiaolan yang menyayat hati menembus gendang telinga semua orang. Ketakutan, kemarahan, dan penyesalan. Segala macam emosi melonjak ke dalam hatinya. Pada saat ini, dia sepertinya mengerti betapa bodohnya Lei Zixin menyinggung Chuhen. Sombong. Salah satu dari tiga pilar provinsi. Semua martabat dan kemuliaan Istana Guntur Sein miliknya telah sepenuhnya diinjak-injak oleh Chuhen. Tria di depannya ini adalah iblis berdarah dingin. Tapi siapa yang memaksanya menjadi seperti ini? Di kejauhan, di luar medan perang. Di platform Lingkiao yang relatif terpencil. Seorang pemuda berusia 20-an dan seorang gadis berusia 13 atau 14 tahun berdiri bersama. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kerumitan yang tak terlukiskan. Keduanya tidak lain adalah Han Yikuan dari Istana Jiu Hua dan Kiao Xiaowan dari Sekte Seribu Dunia. Tidak ada yang tahu kapan mereka tiba. Tidak ada yang mengetahui bahwa mereka telah bersembunyi di sini selama ini. Rasanya seperti mimpi buruk. Lei Minghao meninggal begitu saja, kata Han Yikuan sambil menggelengkan kepalanya. Nak, apakah kamu yakin apa yang kamu lihat sama dengan apa yang aku lihat? Apakah kita sedang berada dalam ilusi? Kiao Xiaowan terdiam. Jika dia bisa, dia berharap ini hanya ilusi. Han Yikuan menghela nafas panjang. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Saya khawatir Dongsu yang menang akan berubah. Kakak Minghao. Diliputi amarah, Lei Xiaolan, yang sudah terluka parah, muntah seteguk darah. Segera setelah itu, pandangannya menjadi gelap saat dia pingsan karena nasib buruk Lei Minghao. Kamu, kamu benar-benar membunuhnya. Lei Zixin, yang wajahnya berlinang air mata, merasakan pikirannya menjadi kosong. Dari penghinaan Chu Han hingga kematian Lei Minghao, Lei Zixin tiba-tiba mendapat ilusi bahwa itu terjadi seumur hidup yang lalu. Segala sesuatu di dunia menjadi sangat kabur, dan satu-satunya hal yang dapat dilihat dengan jelas adalah sosok dingin seperti iblis di depannya. Kamu benar-benar membunuhnya. Kamu benar-benar membunuhnya. Lei Zixin terus mengulangi kalimat ini. Kemudian, matanya dipenuhi dengan kebencian yang kuat. Dia mengangkat pedangnya dan menyerang Chu Han. Dia sudah kehilangan akal sehatnya. Sosok Chu Han berpindah ke samping. Matanya terangkat, dan aura yang membuat jantung berdebar-debar segera dilepaskan dari mata ungu iblisnya. Hah! Saat itu juga, Lei Zixin merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang tak berujung. Dunia berputar di sekelilingnya, dan kesadarannya sepertinya diseret oleh tangan raksasa yang tak terlihat ke dalam rawatan pada sar. Segera setelah itu, Lei Zixin melihat pemandangan paling menakutkan dalam hidupnya. Sungai Darah. Segunung mayat. Ini adalah istana Lightning Sein. Tanah yang indah dan makmur telah direduksi menjadi neraka Asura. Seluruh sekte bermandikan darah, dan semua orang yang dikenal Lei Zixin terbaring dalam genangan darah. Dan dalam kehampaan berwarna merah darah itu, tubuh Lei Minghao terpotong-potong oleh pedang kihumanoid yang sedingin es dan tanpa ampun. Dia melolong sangat menyedihkan. Dari atas hingga bawah, semua orang di Lightning Sein Palace dibantai tanpa kecuali. Pemandangan menyedihkan itu terus-menerus menyerang kedalaman jiwa Lei Zixin. Tidak, jangan. Pemandangan di depannya sungguh menakutkan. Pertahanan mental Lei Zixin langsung dipatahkan, dan semua kebencian serta kebencian langsung berubah menjadi ketakutan. Nona Lei, sebuah suara dingin menyerbu pikiran Lei Zixin dari segala arah. Terserah kamu, istana Lightning Sein akan sama dengan apa yang kamu lihat di depanmu dalam waktu dekat. Tidak. Suara Lei Zixin dipenuhi dengan ketakutan yang tak ada habisnya, dan sepertinya bergema di seluruh wilayah Cakrawala Cakrasuan. Hati semua orang bergetar. Detik berikutnya, mereka melihat Lei Zixin berlutut di depan Cuh Hen tanpa daya. Matanya yang tak bernyawa dipenuhi air mata, dan wajah cantiknya dipenuhi permohonan dan ketakutan. Terkejut. Lebih mengejutkan lagi. Dalam waktu singkat itu, apa yang dilakukan Cuh Hen terhadap Lei Zixin? Bagaimana dia bisa membuatnya hancur seperti ini? Jika penghinaan Cuh Hen menyebabkan Lei Zixin kehilangan sedikitpun martabatnya karena kemarahannya, maka sekarang, semua kesombongan dan harga dirinya telah benar-benar runtuh. Sulit membayangkan bahwa wanita paling sombong di negara bagian timur kemenangan ditaklukkan oleh Cuh Hen hingga dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Bunuh aku, berlama-lama kesakitan, Lei Zixin merasa kematian lebih baik daripada hidup. Sudut mulut Cuh Hen melengkung menjadi senyuman yang sangat mengejek. Kamu sangat sombong, tetapi saat ini, kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mati di tanganku. Aku akan membiarkanmu secara pribadi menyaksikan hari ketika Istana Guntur Sein yang kamu banggakan diratakan olehku. Hua! Itu adalah pukulan kekalahan yang sangat berat. Betapapun sombongnya Lei Zixin, pada saat ini, dia bahkan tidak sebanding dengan pion tanpa nama yang mati di tangan Cuh Hen. Hari ini, penginjakan dan penghinaan yang diderita Lei Zixin adalah mimpi buruk yang tidak bisa dia hilangkan selama sisa hidupnya. Bang! Lingkaran pola cahaya ungu yang kuat melonjak dan berkembang di kehampaan. Tubuh tak berdaya Lei Zixin terbang langsung dan menghantam reruntuhan platform surga tinggi yang runtuh. Dia tidak bergerak, dan tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Seluruh wilayah kesucian Suan jatuh ke dalam kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lembah kejujuran, Istana Kerajaan Surga, Sekte Taiking, dan Istana Suci Petir semuanya dikalahkan. Bei Chuan, Xen Tuyitian, Xiao Lin, Li Xiao, Lei Minghao. Mereka semua dibantai oleh Cuh Hen. Langit berwarna merah darah gelap, dan bayangan kematian yang memenuhi langit tidak menghilang. Sebaliknya, itu menjadi lebih padat. Mata dingin Cuh Hen menyapu bagian depan, dan senyum jahat muncul di bibirnya. Semuanya masih di sini. Sembrono dan mengejek, seperti senyuman malaikat maut. Semua orang sangat ketakutan, dan mereka semua menyesal tinggal di sini. Saat Lei Minghao meninggal, harapan terakhir mereka hancur total. Tidak, jangan bunuh aku. Aku memohon Anda. Kami tahu kami salah. Melihat wajah memohon, Cuh Hen tersenyum. Itu adalah senyuman kucing yang sedang bermain dengan tikus. Lalu bagaimana jika dia salah? Mungkinkah Meng Changnya kembali? Bagaimana jika yang menang adalah Lei Minghao atau Li Xiao? Lalu apa yang akan terjadi? Jika dia membuat pilihan yang salah, pada akhirnya seseorang harus memikul tanggung jawab. Aku akan menghitung sampai sepuluh. Lari secepat mungkin. Dengan suara sembrono, aura Cuh Hen memiliki rasa dingin yang menusuk jiwa. Tidak ada keraguan bahwa setelah hitungan ke-sepuluh, yang menunggu mereka adalah pembantaian berdarah. Berdengung. Tanpa ragu sedikitpun, masa kulit hitam itu berbalik dan lari. Kecepatan mereka jauh lebih cepat dibandingkan saat mereka datang. Masing-masing dari mereka berjuang untuk menjadi yang pertama, mengungkapkan ketakutan paling primitif terhadap umat manusia. Waktunya habis. Setiap orang. Hukuman tanpa ampun dikeluarkan. Murid Cuh Hen tiba-tiba menjadi dalam dan gelap. Dia menarik pedangnya dan bergerak dengan niat membunuh yang mengerikan. Api balas dendam tanpa ampun dengan cepat menyebar ke setiap sudut wilayah kesucian Suan. 914. Gunung-gunung itu seperti naga, dan jurang dalamnya tingginya puluhan ribu kaki. Banyak jurang besar yang membentang melintasi daratan dan sungai. Mereka megah, berkelok-kelok, dan kasar, seolah-olah mereka adalah naga raksasa yang tertidur di antara langit dan bumi. Desir. Saat ini, bayangan kabur melintasi kehampaan. Bayangan itu mengelilingi area sekitarnya sebanyak dua kali, lalu jatuh di dinding gunung yang curam. Itu adalah wanita cantik berusia tiga puluhan, dewasa dan menawan. Pada saat ini, alisnya berkerut erat, dan matanya penuh kebingungan dan kecemasan saat dia melihat sekeliling pegunungan dan puncak berbahaya ke segala arah. Gong Yang Yu, berapa lama kamu akan bersembunyi dariku? Keluarlah sekarang. Suaranya penuh kegelisahan dan kecemasan, tapi lebih dari itu, suaranya penuh dengan kepahitan yang tersembunyi. Gong Yang Yu. Kepala Gunung Kun Liu, jenius seni bela diri pertama yang memahami keterampilan unik One Sword Flying Immortal dalam seratus tahun terakhir. Pada saat yang sama, di mata dunia, dia juga merupakan kepala sekte yang sangat tidak bertanggung jawab. Dan wanita ini bukanlah orang asing. Dia adalah Chi Hanyu, kepala kuil terbang abadi Gunung Kun Liu, yang telah dicari oleh Tim Chu Hen, Leng Lingyan, dan Dan Zen. Apakah kamu ingin bersembunyi dariku selama sisa hidupmu? Mata Chi Hanyu mencari kemana-mana di sekelilingnya, dan suaranya yang penuh keluhan menyebar. Aku tahu kamu di sini, Gong Yang Yu. Kamu bajingan terburuk di dunia. Keluarlah sekarang. Aku sudah mengejarmu selama tiga bulan, dan kamu masih tidak melihatku. Saya tahu bahwa sayalah yang mendorong Anda untuk menjadi pemimpin sekte, tetapi Anda tidak bisa pergi begitu saja tanpa mengucapkan selamat tinggal. Anda telah pergi selama bertahun-tahun. Pernahkah kamu memikirkan aku? Tahukah kamu betapa sulitnya aku tinggal di Gunung Kun Liu? Dasar bajingan, Chi Hanyu tidak pernah kehilangan ketenangannya seperti hari ini. Dia berperilaku seperti wanita biasa yang penuh dengan kepahitan yang tersembunyi. Hampir 20 tahun. Dia dengan tulus kecewa pada Gong Yang Yu. Namun, yang membuatnya semakin kecewa adalah selama tiga bulan ini, dia tidak peduli dengan keadaan orang lain di Gunung Kun Liu, juga tidak bertemu dengan sebagian besar dari mereka. Dia bahkan tidak tahu bagaimana pertarungan dengan Aula Pemurnian Darah. Dia mati-matian mengikuti aura familiar itu selama tiga bulan. Sekarang, dia masih menolak untuk bertemu dengannya. Baiklah, pada saat ini, nada suara Chi Hanyu tiba-tiba berubah dingin dan pedang biok putih muncul di tangannya. Kamu memberiku pedang ini saat itu. Jika kamu tidak keluar menemuiku hari ini, aku akan menggorok leherku sendiri dengan pedang ini. Chi Hanyu meletakkan pedang biok putih di lehernya. Masih belum ada pergerakan ke segala arah. Chi Hanyu merasa tidak berdaya dan matanya dipenuhi kesedihan. Saya sangat kecewa. Gong Yang Yu, aku tidak menyangka kamu begitu tidak berperasaan. Karena itu masalahnya, jangan pernah bertemu lagi. Setelah itu, Chi Hanyu menutup mata indahnya, dan pedang biok putih langsung memancarkan aura yang sangat tajam. Dengan jentikan pergelangan tangannya, ujung pedang dengan cepat menebas lehernya yang indah. Suara mendesing. Pada saat kritis, bayangan pedang yang kental merobek udara seperti seberkas cahaya yang berasal dari ribuan tahun yang lalu. Ding. Aura pedang secara akurat mengenai pedang biok putih, dan hantaman yang kuat menyebabkan pedang itu terbang keluar dari tangan Chi Hanyu. Pedang suci itu mendarat di tanah, mengeluarkan beberapa butir pasir dan batu. Waktu dan ruang seakan melambat. Trik ini lagi, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa denganmu. Suara yang dalam itu mengandung perasaan perubahan, dan itu sangat familiar sehingga menarik hati Sanu Bari Chi Hanyu. Dia perlahan membuka matanya, merasa sangat gugup. Penglihatannya yang kabur perlahan menjadi jelas. Itu adalah sosok yang pernah mengalami perubahan hidup. Rambut dan janggutnya yang berantakan sedikit tidak terawat, tapi sepasang mata yang dalam itu memiliki keagungan yang tak terduga. Meskipun dia mengenakan pakaian rami yang kasar, Gong Yang Yu tetaplah Gong Yang Yu. Meski berpenampilan seperti pejalan kaki di jalan, ia tetap tidak bisa menyembunyikan sikap seorang kultifator yang kuat. Alisnya, kontur tubuhnya, dan perubahan-perubahan kehidupan menunjukkan sikap yang bermartabat. Bajingan, bajingan tubuh halus Chi Hanyu bergetar, dan dia menutupi wajahnya dengan tangannya yang gemetar. Dia bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap. Dia memandang pria di depannya dengan tatapan yang rumit, dan hatinya terasa seperti ditusuk jarum. Dia ingin menanyakan banyak pertanyaan padanya. Misalnya, mengapa kamu bersembunyi dariku? Mengapa kamu pergi selama bertahun-tahun? Kenapa kamu tidak kembali? Kenapa kamu meninggalkanku juga? Namun pada akhirnya, dia hanya mengucapkan satu kalimat. Bajingan, kamu hanyalah bajingan besar yang pantas untuk dipotong-potong. Setelah mengumpulkan kebencian selama 20 tahun, dia berpikir akan memakan waktu tiga hari tiga malam baginya untuk menyelesaikan ucapan seribu kata. Namun saat keduanya berdiri di depan satu sama lain, Chi Hanyu tidak bisa melampiaskannya sekeras apapun dia berusaha. Waktu berlalu dengan cepat, dan waktu berlalu dengan cepat. Gong Yang Yu tertawa getir dan berkata, Bajingan, kamu memanggilku seperti itu sejak kamu berumur 20 tahun. Kamu bajingan, Chi Hanyu menahan air mata yang mengalir di matanya. Iya, aku dulunya bajingan kecil, tapi sekarang aku bajingan tua. Maafkan aku, Yu Er. Yu Er. Ketika dia mendengar dua kata itu, semua keluhan yang dialami Chi Hanyu di dalam hatinya selama beberapa tahun terakhir menyembur seperti banjir yang tak terkendali. Matanya tanpa sadar memerah, dan semua kebencian di hatinya lenyap tanpa bekas dalam sekejap. Yang tersisa hanyalah kesedihan dan duka yang tak ada habisnya. Suaranya sedikit serak. Apakah kamu hanya bersedia menemuiku ketika aku menggunakan hidupku untuk mengancamu? Bukankah kamu pernah menggunakan trik ini di masa lalu? Ketika kita masih muda, kamu bahkan berbohong kepadaku dan mengatakan bahwa aku menyukaimu sebelum aku bersedia meletakkan pedangku, kata Gong Yang Yu tak berdaya. Melihat ekspresi depresinya, Chi Hanyu tidak tahu harus marah atau geli. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Gong Yang Yu tahu bahwa Chi Hanyu berpura-pura memancingnya keluar, dan dia tidak benar-benar ingin bunuh diri. Meski begitu, dia tetap keluar. Karena dia tidak berani mengambil resiko. Dia takut ada satu dari sepuluh ribu kemungkinan Chi Hanyu akan benar-benar menyakitinya. Meskipun kemungkinan ini tidak tinggi, Gong Yang Yu masih muncul. Tak ada perbincangan manis antara seorang pemuda dan seorang wanita setelah sekian lama berpisah. Tapi antara kata-katanya dan sorot matanya, itu sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Chi Hanyu sedikit menenangkan emosinya yang gelisah, lalu meninggikan suaranya dan bertanya, lalu apa selanjutnya? Apakah kamu akan terus mencampakkanku? Atau apakah Anda akan mengikuti saya kembali ke Gunung Kun Liu? Gong Yang Yu baru saja hendak menjawab ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Jantung Chi Hanyu juga melonjak, dan dia mengikuti pandangannya dan melihat ke arah yang sama. Di langit yang jauh, ada aura darah samar yang melonjak. Langit gelap, dan angin mencurigakan bertiup, memancarkan aura jahat yang menakutkan. Itu adalah, ke arah wilayah Cakrawala Suan Kesetra, kata Chi Hanyu tidak yakin. Gong Yang Yu mengerutkan kening, dan matanya dipenuhi dengan ekspresi serius. Aura jahat yang menakutkan, siapa dia? 915. Apa yang terjadi di dalam? Mengapa ada aura jahat yang begitu kuat? Menakutkan, seolah-olah ada iblis menakutkan yang bersembunyi di dalam. Apa yang harus kita lakukan? Kakak senior Leng, kakak senior Long. Haruskah kita masuk dan memeriksa dulu atau menunggu master kuil pembunuh iblis? Awan dan kabut masih tertinggal di udara, luar biasa. Sebuah gerbang yang tampak seperti istana abadi yang legendaris berdiri di bawah langit. Di belakang gerbang terdapat teras Cakrawala tinggi yang megah. Ini adalah pintu masuk ke alam Suan Kesetra. Selama mereka melewati gerbang, mereka akan memasuki area terlarang kematian paling berbahaya di alam surga kesunyian kuno. Pada saat ini, Leng Lingyan, dan Zen, Mu Feng, dan Hao Zi memimpin tim dari Gunung Kun Liu, tim dari Sekte Es Misterius yang dipimpin oleh Long Suan Suang, dan tim dari Puncak Bambu Surgawi yang dipimpin oleh Lin Yuman juga telah tiba. Setelah pertempuran di Grid Daokliff, tim dari Gunung Kun Liu dan Sekte Es Misterius mundur dengan kecepatan tinggi dan bertemu dengan tim dari Heavenly Bambu Peak. Dengan bantuan Lin Yuman, mereka semua pulih dari luka-luka mereka. Sekarang, mereka datang ke wilayah langit Suan Kesetra bersama-sama. Namun, sebelum dia memasuki domen Cakrawala Suan Kesetra, dia dikejutkan oleh kijahat mengerikan yang datang darinya. Karena mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam, dan sebagian besar kekuatan yang berkonflik dengan mereka, seperti Istana Suci Guntur, Dinasti Tertinggi Surga, Lembah Huang, dan Sekte Teiking, mereka tidak dapat membuat keputusan. Keputusan. Mencicit, mencicit, mencicit. Pada saat ini, seekor monyet kecil berbulu emas yang tingginya kurang dari setengah meter sedang melompat-lompat di bahu tikus. Ia melambaikan tangan kecilnya yang berbulu, dan mata bulatnya yang besar dipenuhi cahaya terang. Untuk apa kamu berteriak? Tidak bisakah kamu berbicara bahasa manusia? Mu Feng melirik monyet itu. Mencicit, monyet itu menunjukkan ekspresi menghina dan menatap Mu Feng. Aya, beraninya kamu meremehkanku. Jangan bertransformasi jika Anda berani. Aku bisa membunuhmu dengan pedangku. Baiklah, berhentilah berdebat, kalian berdua. Aku hanya ingin menemukan kakak Cu Hen sekarang. Ye Yao menggigit bibir merahnya, suaranya dipenuhi kekhawatiran dan kecemasan yang tak bisa disembunyikan. Mu Feng terkeke malu dan berkata, aku hanya mencoba meringankan suasana ketika aku melihat wajah serius semua orang. Semua orang menggelengkan kepala tanpa daya. Saat menyebut Cu Hen, suasana hati semua orang menjadi lebih berat. Tidak ada kabar selama lebih dari sebulan, dan bahkan Luo Mengcang, yang pergi mencarinya, telah hilang. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di antara mereka berdua. Yuman, terima kasih banyak atas bantuanmu beberapa hari terakhir ini. Kenapa kita tidak berpisah? Leng Lingyan berkata dengan serius setelah berpikir sejenak. Lin Yuman mengangkat alisnya dan menjawab, apakah kalian tidak masuk? Leng Lingyan menggelengkan kepalanya dan menatap long suan-suang. Tugas terpenting kita sekarang adalah menemukan Cu Hen. Kakak senior Lingyan, bisakah Cu Hen berada di dalam bersama Nona Mengcang? Dan Zen menyuarakan kebingungannya. Begitu dia mengatakan itu, semua orang terkejut. Leng Lingyan tidak berani memastikannya. Sebaliknya, dia melihat long suan-suang, Ye Yao, dan Hao Zi yang paling akrab dengan Cu Hen. Mata long suan-suang menyipit saat dia berpikir keras. Meskipun dia tumbuh bersama Cu Hen, dia tidak dapat sepenuhnya memahami apa yang dipikirkannya. Jika itu karena jantung petir pembunuh misterius, Cu Hen mungkin akan mencoba mengambil risiko. Jika Luo Mengcang ada di sisinya, akan sulit untuk mengatakannya. Bagaimanapun, istana suci guntur, sekte taiking, lembah kepolosan, dinasti persatuan surga, dan banyak kekuatan kuat lainnya semuanya menginginkan bagian dari hati petir ilahi pembunuh yang mendalam. Di depan begitu banyak musuh yang kuat, Cu Hen tidak akan muncul untuk Luo Mengcang. Oleh karena itu, long suan-suang tidak dapat memastikannya. Seseorang keluar, tiba-tiba dan Zen berkata. Benar saja, di saat berikutnya, beberapa sosok yang tersebar bergegas keluar dari pintu dengan kecepatan ekstrim. Ketika mereka menoleh, mereka melihat semuanya pucat dan dalam keadaan menyedihkan. Mata mereka dipenuhi ketakutan seolah-olah mereka telah melihat hal paling menakutkan di dunia. Bukankah itu Gu Yong San dari pavilion angin dan awan? Gu Yong San Dalam sekejap, orang-orang dari sekte es misterius di Gunung Kun Liu memperlihatkan ekspresi dingin. Namun, yang mengejutkan mereka, tubuh Gu Yong San gemetar saat melihat mereka. Bukan saja dia tidak menunjukkan rasa permusuhan, tapi dia berlari lebih cepat lagi. Dia bahkan tidak melihat ke belakang saat dia menghilang ke langit bersama yang lain dengan panik. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang dari sekte es misterius di Gunung Kun Liu saling memandang. Bahkan orang-orang dari puncak bambu langit pun bingung. Bukankah pavilion angin dan awan adalah sekte yang sangat kuat? Kenapa dia terlihat seperti melihat hantu saat melihat kita? Mu Feng mendengus dan tampak terkejut. Orang itu sepertinya sangat ketakutan. Hua Sue menambahkan. Mustahil. Bahkan Lei Minghao tidak bisa menakuti Gu Yong San. Sepertinya sesuatu yang sangat mengerikan telah terjadi di dalam. Kita harus mundur dengan cepat. Itu benar. Inti dari guntur pembunuh misterius bukanlah sesuatu yang bisa kita bayangkan. Ayo mundur. Jika sebelumnya penonton masih ragu-ragu, maka ketika mereka melihat Gu Yong San dari pavilion angin dan awan berlari menyelamatkan nyawanya, rasa takut akhirnya menekan rasa penasaran mereka. Lin Yuman tidak berencana membawa orang masuk. Bagaimanapun juga, puncak bambu langit berada di peringkat lebih rendah dibandingkan pavilion angin dan awan di antara sepuluh kekuatan teratas. Dalam sekejap, gerbang surga besar di depan mereka terasa seperti gerbang neraka yang menuju kematian. Gelap dan suram. Terutama cahaya merah darah pekat yang berkumpul di langit di atas. Itu seperti kabut setan yang tidak akan hilang selama ribuan tahun. Aneh dan jahat, tapi dipenuhi rasa dingin yang membuat orang gemetar. Kakak senior Lin Yan, saat semua orang hendak mundur, Nong Ki, yang memiliki persepsi terkuat, tiba-tiba memanggil Leng Lin Yan. Semua orang memandangnya tanpa sadar. Apa yang salah? Leng Lin Yan bertanya. Aku, Nong Ki tampak sedikit ragu, tapi dia bahkan lebih ragu dan tidak yakin. Dia menyapukan pandangannya ke tatapan bingung semua orang, mengepalkan tinjunya, lalu mengendurkannya, dan berkata, sepertinya aku merasakan aura cuhen. Benar-benar. Itu hebat. Kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Kabar baik yang tiba-tiba membuat mata semua orang berbinar. Mereka sangat terkejut. Ye Yao maju dan menarik lengan baju Nong Ki. Dia bertanya dengan tidak sabar, di mana saudara cuhen. Namun, kalimat Nong Ki berikutnya seperti seember air dingin yang disiramkan ke semua orang. Aura cuhen membuatku merasa takut. Takut. Jelas dan kuat. Ketika dua kata ini keluar dari mulut Nong Ki, semua orang terkejut. Long Suan Suang mengerutkan kening. Apa maksudmu? 916. Pelakunya adalah cuhen. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, Long Suan Suang, Leng Lingyan, Lin Yuman, Mu Feng, Hao Zi, dan orang-orang yang hadir semuanya menjadi pucat karena ketakutan. Itu seperti sambaran petir yang tiba-tiba meledak di telinga semua orang. Beberapa saat yang lalu, masih banyak aura hidup di alam Suan Kesetra, namun kini, hampir semuanya telah menghilang. Disembeli. Ki jahat memenuhi langit. Bahkan berdiri di luar alam Suan Kesetra, mereka bisa merasakan ketakutan dari lubuk jiwa mereka. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, kakak Cuhen tidak akan melakukan itu. Ye Yao menggelengkan kepalanya, dia bahkan tidak berani membayangkan apa yang terjadi di dalam. Mari kita tunggu mereka, Lin Yuman berkata dengan suara yang dalam. Namun, begitu dia mengatakan itu, Ye Yao dan Long Suan Suang terbang pada saat yang sama dan melesat menuju gerbang surga yang megah. Hao Zi, ikuti mereka. Mengerti. Mu Feng dan Hao Zi tidak ragu-ragu dan segera mengikuti kedua gadis itu. Mencicip, mencicip, monyet kecil itu melompat dan bertepuk tangan seolah mengatakan bahwa semua orang memahami peringatannya. Ayo pergi. Leng Lingyan memimpin penduduk Gunung Kun Liu dan Sekte S untuk mengikuti mereka. Bagi mereka, tidak peduli apa yang terjadi di dalam, selama mereka yakin bahwa Cuhen ada di dalam, tidak perlu ragu. Apakah kalian semua begitu ceroboh? Apakah kamu tidak takut mati? Kata seorang murid puncak bambu langit sambil menggelengkan kepalanya. Dilihat dari cara Gu Yong San dan yang lainnya melarikan diri dengan panik, tidak sulit untuk menebak bahwa situasi di alam langit tidaklah sederhana. Jika mereka terburu-buru masuk, mungkin akan terjadi pertumpahan darah. Sebagai pemimpin Gunung Kun Liu dan Sekte S, mustahil mereka tidak memikirkan hal ini. Melihat tekad semua orang, Lin Yuman ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Ayo pergi dan lihat. Kaka senior Lin, kamu. Mereka yang tidak mau pergi boleh tinggal. Tak lama setelah itu, ketiga kelompok melewati gerbang dan memasuki wilayah Cakrawala Suan Kesetra. Selain itu, ada juga beberapa orang dari kekuatan besar yang dibuat bingung dengan berita tersebut. Ketika mereka memasuki domain langit Suan Kesetra, mereka melihat dunia berwarna merah darah. Di langit gelap surga ke-9, platform Lingkiau diwarnai merah darah. Mayat-mayat berserakan di seluruh platform pencapaian surga, dan anggota tubuh yang patah berserakan di mana-mana. Bahkan awan yang melayang di antara platform-platform tersebut diwarnai dengan warna merah yang menyilaukan. Neraka Asura, area terlarang kematian. Adegan di depan mereka adalah contoh terbaik dari zona kematian terlarang nomor 1 di wilayah surga Sunyikuno. Tentu saja, area terlarang ini bukanlah area terlarang. Merasa. Setiap orang yang telah sampai di tempat ini tersentak dalam hati. Long Suan Suang, Leng Lingyan, San Zen, Mu Feng, dan yang lainnya semuanya menunjukkan ekspresi sangat terkejut. Ini hanyalah pembantaian yang tidak manusiawi. Sejauh mata memandang, tidak ada satupun yang selamat. Mungkinkah yang selamat hanyalah puluhan orang yang baru saja melarikan diri? Apakah mereka semua sudah mati? Bagaimana dengan tim Sekte Tai King? Saya mendengar bahkan penatua ketiga Li Xiao ada di sini. Seorang murid puncak bambu langit berkata dengan suara gemetar. Lihat ke sana. Bersamaan dengan seruan Hua Sui, pandangan semua orang mengarah ke satu arah. Itu adalah reruntuhan platform Ling Xiao yang runtuh. Setengah dari mayat binatang iblis raksasa tergeletak di sana. Mayatnya dipotong menjadi dua bagian, dan setengahnya hilang. Itu Lei, tunggangan Lei Zixin, Singa Masji. Sebelumnya di Grid Daokliff, semua orang pernah melihat binatang raksasa yang ganas itu sebelumnya. Kini, Singa Masji telah mati secara tragis. Bahkan Istana Guntur Sein dimusnahkan. Pikiran setiap orang dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Tidak heran Gu Yongzan dari pavilion angin dan awan sangat ketakutan. Sepertinya tingkat keparahan masalah ini jauh melampaui ekspektasi semua orang. Kakak Chou Hen Tiba-tiba, suara Yayao yang membawa sedikit kejutan menyenangkan membuat hati semua orang bergetar. Pandangan semua orang sekali lagi beralih ke monumen batu hitam yang mengjulang tinggi di depan mereka. Di puncak monumen raksasa, sesosok tubuh muda berlumuran darah duduk di sana seperti batu besar. Ciri-cirinya tajam, menawan, dan ramping. Pada saat yang sama, hal itu akan menyebabkan jantung seseorang berdebar-debar, tetapi pada saat yang sama, hal itu akan menyebabkan jantungnya sakit. Itu benar-benar dia. Semua orang kaget dan ngeri, seolah-olah gelombang besar telah terjadi di hati mereka. Tanah dipenuhi mayat, dan adegan pembantaian yang mengerikan itu sebenarnya disebabkan oleh Chou Hen sendiri. Bagaimana ini mungkin? Meskipun mereka telah melihatnya dengan mata kepala sendiri, semua orang masih sulit mempercayainya. Istana Guntur Sein, Sekte Tai King, Lembah Innocence, Dinasti Tiantong. Tim dari Sekte Kuat ini semuanya dimusnahkan. Itu, sepertinya itu adalah pedang suci api Guntur, milik Lei Minghao. Seorang murid puncak bambu langit berkata dengan suara gemetar sambil menunjuk pada lengan patah yang memegang pedang panjang berwarna merah tua yang sepertinya ditempa dari kristal api. Dan, dan itu, bukankah itu jubah putih khusus dari Sekte Tai King? Mendesis. Setiap orang tidak lagi berani bernapas terlalu keras. Bahkan udaranya dipenuhi bau darah yang dingin. Mereka semua dimusnahkan. Lei Minghao, Li Xiao, Sentu Yi Tian, Xiao Lin. Semua tokoh terkenal dari negara bagian timur yang menang kini tersebar di antara tumpukan mayat. Tidak mungkin untuk mengetahui siapa itu siapa, dan bahkan tubuh utuh pun tidak dapat ditemukan. Dan semua ini disebabkan oleh satu orang. Terkejut. Kejutan yang tak terlukiskan. Sudah berapa lama sejak terakhir kali mereka bertemu. Kekuatannya sudah mencapai tingkat yang mengerikan. Chu Hen, Long Suan Suang mengepalkan tangannya yang seperti batu giyok. Matanya yang gemetar dipenuhi dengan banyak emosi yang rumit. Kenapa seperti ini? Kebencian macam apa itu? Apakah ini akan menyebabkan Chu Hen membantai semua orang di sini sampai tidak ada satupun yang tersisa? Apa yang dilakukan orang-orang ini padanya? Tepat pada saat ini, Chu Hen perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya yang berlumuran darah tiba-tiba dipenuhi bekas kesedihan. Matanya yang memerah dipenuhi dengan kesedihan yang memilukan. Mengcang. Bibirnya bergerak sedikit saat dia menyebut nama ini dengan emosi yang dalam. Setelah pembantaian itu, kesedihan semakin besar. Kesepian, kesedihan. Sebelum dia bisa mengucapkan selamat tinggal, orang lain telah menghilang di lautan luas manusia. Hal yang paling tak tertahankan di dunia adalah berpisah dengan kematian tanpa persiapan apapun. Dalam sekejap, semua orang yang hadir sangat terkejut sekali lagi, dan mereka saling memandang dengan tidak percaya. Nona Mengcang. Mu Feng mengerutkan kening dan mengepalkan tangannya. Matanya dipenuhi rasa dingin. Yang lainnya juga sama, terutama Long Suansuang, Hao Xi, Hua Sui, dan lainnya. Ketika mereka berada di negara seratus kerajaan, mereka tahu seberapa dalam hubungan antara Chu Hen dan Luo Mengcang. Luo Mengcang. Apakah ini alasan mengapa Chu Hen melakukan pembunuhan besar-besaran? Saudara Chu Hen, Ye Yao sedih sekaligus tertekan. Dia ingin terbang ke sisi Chu Hen. Namun, pada saat ini, gemuruh, dengan suara yang menggemparkan bumi, angin dan awan melonjak di langit. Guntur dan kilat berpotongan, dan aura kekerasan yang menghancurkan bumi meletus. Apa yang sedang terjadi? Semua orang kaget. Berdengung. Aura yang kuat dan melonjak berkumpul di langit di atas alam Suan Kesetra. Nebula badai berdiameter ribuan meter muncul di langit dan terus meluas ke segala arah. Setelah itu, di bawah tatapan kaget dan bingung semua orang, pusat-pusaran benar-benar memancarkan segudang untayan cahaya ilahi. Untayan cahaya menyilaukan dan gemerlap yang tak terhitung jumlahnya mencemari langit dan menembus awan petir yang gelap dan lebat. Kemudian, pintu melingkar yang sangat mempesona perlahan terbuka dari tengah. Langit dan bumi kehilangan warna, dan keajaiban pun terbuka. Pintu susunannya ditutupi dengan angka-angka kuno yang rumit dan misterius. Angka-angka yang terukir di atasnya seperti jalinan tanaman merambat perak, berkedip dengan pola misterius. Pemandangan di depan mereka hampir persis sama dengan saat alam surga kehancuran kuno dibuka. Berdengung. Aura yang tak tertandingi menyebar ke seluruh langit dan bumi. Tak lama kemudian, suara serius dan tidak perlu dipertanyakan lagi terdengar di udara. Pembukaan alam surga kehancuran kuno akan segera berakhir. Dalam tiga hari, setiap orang harus mengungsi dari jalur ini. Jika Anda melebihi batas waktu, Anda akan terjebak di sini selama seribu tahun. Saya ulangi. Pembukaan alam surga kehancuran kuno akan segera berakhir. Dalam tiga hari, semua orang harus mengungsi dari lorong ini. Jika tidak, Anda akan terjebak di sini selama seribu tahun. Pada saat yang sama, tidak hanya alam suan kesetra, tetapi wilayah lain dari alam surga kehancuran kuno juga membuka jalur teleportasi mereka ke dunia luar. Dengan kata lain, dalam tiga hari, alam surga kehancuran kuno yang dibuka setiap seribu tahun sekali akan ditutup. Saat berikutnya ditutup, itu akan memakan waktu seribu tahun lagi. Ini sudah berakhir. Itu datang seperti yang dijanjikan, tapi itu sangat mendadak. Ketika dia mendengar bahwa domen surga sunyi kuno akan ditutup, Chu Hen, yang berada di puncak monumen raksasa, menjadi sangat tidak stabil. Apakah akan berakhir begitu saja? Bagaimana dengan Meng Changku? Di mana dia sekarang? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Tubuh Chu Hen gemetar gelisah. Matanya sedikit merah karena marah, dan makhluk buas di dalam hatinya sepertinya telah terbangun sekali lagi. Kengganan. Kebencian. Kebencian. Sekali lagi, ledakannya tak terkendali. Aura jahat yang kental meletus seperti gunung berapi. Chu Hen berdiri, dan matanya yang dingin menatap ke langit. Api pembantaian kembali berkobar. Dia membencinya. Dia membenci dirinya sendiri karena begitu tidak berguna sehingga dia bahkan tidak bisa melindungi wanita yang dia sayangi. Dia semakin membenci orang-orang yang telah menyakitinya. Teknik Lautan Langit dan Bumi berdengung. Kemudian, kekuatan hisap yang agung dilepaskan dari istana Yuan Falet sejati milik Chu Hen. Pecahan batu agung Dao Ilahi segera diselimuti lapisan cahaya lembut. Tablet batu kuno dengan cepat naik ke langit, lalu berubah menjadi seberkas cahaya ilusi dan bergabung ke dalam pusaran energi didantian Chu Hen. Dibandingkan ketika dia berada di alam dunia yang mendalam, kapasitas istana Yuan Falet sejati milik Chu Hen telah meningkat sepuluh kali lipat. Semua orang di ruangan itu bahkan lebih terkejut lagi. Pada saat ini, aura yang dipancarkan Chu Hen tidak berbeda dengan aura binatang buas. Kakak Chu Hen, jangan. 917. Gemuruh. Mata Chu Hen memerah, dan dua berkas cahaya dingin melesat ke langit. Setelah menyerap pecahan grid dao di Feinstone ke dalam True Essence Falet Palace, Chu Hen berubah menjadi seberkas cahaya dan melintas menuju jalur formasi ilahi yang tampak seperti gerbang menuju surga. Kakak Chu Hen, tunggu aku, seru Ye Yao dengan keras. Namun, Chu Hen sepertinya tidak mendengarnya dan masuk ke lorong dalam sekejap mata. Dia segera menghilang dari pandangan semua orang. Tidak ada yang menyangka hal-hal akan menjadi seperti ini. Meski wilayah Suan Kesetra telah berubah menjadi neraka yang penuh dengan mayat, namun nampaknya tak mampu meredam amarah di hati Chu Hen. Sepertinya semuanya belum berakhir. Astaga! Pada saat ini, dua berkas cahaya yang menyilaukan dan kental turun dari langit. Kemudian, mereka menjelma menjadi dua sosok dengan aura luar biasa dan sampai di tempat ini. Salah satunya memiliki aura yang sangat familiar. Leng Lin Yan, San Zen, dan orang-orang Gunung Kun Liu lainnya terkejut pada awalnya, tetapi kemudian kegembiraan muncul di wajah mereka. Tuan Kuil Surgawi terbang. Semua orang buru-buru berlari ke depan. Dia telah lama hilang, dan mereka akhirnya menemukannya. Ketika mereka melihat pria paru baya berdiri di samping Chi Hanyu, mereka semakin terkejut. Pakaian pihak lain biasa-biasa saja dan sedikit ceroboh, tetapi temperamen yang dia pancarkan menunjukkan sikap yang pendiam dan menyendiri, terutama matanya yang dalam, yang membuat orang tanpa sadar merasa hormat. Sekte, Master Sekte, Leng Lin Yan tercengang saat itu juga. San Zen, Su Lang, Fukin, Nong Ki, Hua Sue, dan murid Gunung Kun Liu lainnya juga tercengang. Meskipun beberapa dari mereka belum pernah melihat penampilan asli Gong Yang Yu, keterkejutan di hati mereka tidak berkurang. Pria di depan mereka adalah pemimpin tertinggi Gunung Kun Liu yang telah mereka tinggalkan selama 20 tahun. Pantas saja Chi Hanyu telah menghilang selama beberapa bulan, dan dia bahkan tidak berhenti untuk menyapa mereka ketika bertemu mereka di tengah jalan. Inilah alasan utamanya. Salam, Master Sekte. Setelah pulih dari keterkejutan mereka, semua murid Gunung Kun Liu berlutut dengan satu kaki, wajah mereka dipenuhi rasa hormat dan hormat. Jika bukan hari ini, mereka semua akan sangat bahagia. Di sisi lain, Lin Yuman dari Heavenly Bambu Peak juga memimpin orang-orangnya maju dan membungkuh. Lin Yuman dari Puncak Bambu Surgawi menyapa pemimpin Sekte Gong Yang. Saya telah lama mendengar nama besar pemimpin Sekte Gong Yang. Suatu kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan Anda hari ini. Sikap Lin Yuman tulus, bukan kata-kata sopan. Semua orang tahu bahwa alasan Gunung Kun Liu terkenal adalah karena Gong Yang Yu. Meskipun kekuatan keseluruhan Sekte ini tidak dapat masuk dalam sepuluh faksi teratas di wilayah Kemenangan Timur, kekuatan Gong Yang Yu pasti mampu masuk dalam sepuluh besar. Bahkan Master Sekte Puncak Bambu Langit harus memberikan wajah pada Gong Yang Yu, apalagi hanya seorang murid. Bangun, ekspresi Gong Yang Yu serius, tatapannya menyapu pemandangan menyedihkan di depannya, dan matanya dipenuhi emosi yang rumit. Pemimpin Sekte, tolong bantu Chu Han. Suara Hua Sue dipenuhi kecemasan. Mendengar ini, Long Suansuang, Mu Feng, Hao Xi, dan yang lainnya, yang bingung, juga menoleh. Namun, dibandingkan yang lain, emosi Gong Yang Yu lebih kacau. Dari sudut pandang tamu, semua yang terjadi hari ini disebabkan olehnya. Jika dia tidak menyerahkan posisi pemimpin Sekte Gunung Kun Liu dan Pedang Ran Biru kepada Chu Han, mungkin Chu Han tidak akan datang ke wilayah kemenangan timur. Takdir, takdir, Gong Yang Yu menghela nafas panjang. Wilayah kemenangan timur akan berada dalam kekacauan. Ya Tuhan, apa yang terjadi di sini? Dengan sangat cepat, semakin banyak Sekte dan kelompok yang datang setelah mendengar berita tersebut. Ketika mereka menyaksikan pemandangan mengerikan di depan mereka, mereka semua menjadi pucat karena ketakutan, dan mereka sangat terkejut. Itu adalah zona kematian yang sepenuhnya terlarang. Tidak ada yang mengira bahwa perjalanan ke wilayah surga sunyi kuno akan berakhir dengan akhir yang mengejutkan. Wilayah kemenangan timur. Dunia benar-benar akan berubah. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Perjalanan ke domain surga sunyi kuno, yang dibuka setiap seribu tahun sekali, akhirnya berakhir. Ada beberapa orang yang kembali dengan membawa pahala yang besar, memperoleh keberuntungan alam yang luar biasa. Beberapa orang kecewa dan tidak mendapatkan manfaat apapun. Namun, beberapa orang tidak akan pernah bisa kembali. Mereka menyatu dengan debu kuno dan jiwa mereka kembali ke tempat lain. Wilayah kemenangan timur. Setelah perjalanan ke domain surga sunyi kuno berakhir, yang terjadi selanjutnya adalah badai yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setiap sekte, setiap ras, setiap ras, setiap ras, setiap ras, sesuatu yang besar telah terjadi. Sesuatu yang besar telah terjadi. Di wilayah surga kesunyian kuno, Istana Suci Guntur menderita kekalahan telak, sekte jernih besar dikalahkan, lembah tanpa uang dan kerajaan terpadu surga semuanya tenggelam ke dalam lautan. Para pemimpin dari berbagai sekte sangat marah, dan mereka mengeluarkan perintah pembunuhan tanpa batas tingkat tertinggi dalam semalam untuk menghukum si pembunuh. Berita mendidih itu menyelimuti seluruh wilayah timur kemenangan. Di jalanan dan gang, di bar dan kedai teh, semua orang membicarakan berita yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mengejutkan ini. Jenius nomor satu di provinsi ini, Lei Minghao, meninggal tanpa mayat utuh. Anggota tubuh patah yang dibawanya kembali bahkan tidak bisa disatukan untuk membentuk tubuh utuh. Sentu Yi Tian, tuan muda lembah huuang, bahkan lebih menderita lagi. Semua anggota tubuhnya dipotong dan dia dibelah menjadi dua. Jenius terbaik dinasti Tian Tong, Xiao Lin, hatinya tertusuk oleh tombak dewa tetesan milik keluarganya sendiri. Dia dipaku di panggung pencapaian surga dan berjuang dengan menyedihkan. Dan Li Xiao, tetua ketiga dari sekte Taiking. Bahkan ahli puncak di alam mendalam langit tingkat ketiga pun meninggal. Sungguh mengerikan. Lei Zixin, wanita itu jelas merupakan orang paling sombong di provinsi kami. Saya mendengar bahwa dia bahkan dipermalukan oleh Chu Hen di depan semua orang. Sepertinya hanya dia dan Lei Xiaolan yang selamat di Istana Guntur Shen. Namun, keduanya sangat terkejut hingga mereka bahkan tidak dapat berbicara. Ya Tuhan, mempermalukan Lei Zixin, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak berani saya impikan. Satu demi satu peristiwa mengejutkan terjadi. Meteorit membombardir provinsi Dongsheng yang berjaya. Tidak peduli apa itu, itu sudah cukup untuk membuat seluruh provinsi terguncang. Namun sekarang, rangkaian peristiwa besar ini sebenarnya terjadi pada waktu yang sama, dan terlihat jelas betapa besar kehebohan yang ditimbulkannya di dunia. Tidak manusiawi. Itu terlalu menakutkan. Siapa pelakunya? Orang itu adalah calon pemimpin sekte baru Gunung Kunliu, Chu Hen. Chu Hen. Beberapa hari yang lalu, nama ini sangat asing bagi banyak orang sehingga mereka tidak terlalu memperhatikannya. Pion tak dikenal dan tak bernama. Saat ini, dua kata, Chu Hen, bergema di seluruh wilayah prefektur. Itu mengguncang jiwa semua orang dan meninggalkan bekas yang tak terhapuskan dalam ingatan semua orang. Dia menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Dalam pertempuran ini, darah mengalir seperti sungai dan mayat ada di mana-mana. Dalam pertempuran ini, Chu Hen telah mengubah banyak jenius terkenal yang mengerikan menjadi batu loncatan dan pion pengorbanannya. Lei Minghao, jenius nomor satu di provinsi ini, seorang jenius mengerikan dengan tubuh petir suci. Sentu Yi Tian, ahli strategi yang pandai mengendalikan situasi. Semua jenius ini mati di tangan Chu Hen. Meskipun banyak orang tidak melihat pemandangan di wilayah Suan Kesetra dengan mata kepala sendiri. Namun, pemandangan yang bisa dia bayangkan di benaknya sudah cukup untuk mengejutkannya dan membuat tulang punggungnya merinding. Kasihan sekali Lei Minghao. Ku dengar dia adalah guru suci istana suci guntur berikutnya. Dia sedang menunggu untuk mendapatkan hati petir ilahi Suan Kesetra di wilayah surga sunyi kuno. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan Chu Hen ini. Siapakah Chu Hen ini? Saya belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Gunung Kun Liu sepertinya telah menghasilkan Gong Yang Yu 20 tahun lalu. Setelah itu, saya belum pernah mendengar ada orang jenius yang luar biasa. Siapa tahu? Namun, saya mendengar bahwa Chu Hen ini bukan dari Provinsi Timur Kemenangan. Dia sepertinya berasal dari Provinsi Seratus Negara. Menurut rumor yang beredar, dia punya dendam dengan orang-orang dari Istana Tujuh Jiwa. Karena perselisihan, dia memusnahkan seluruh Istana Tujuh Jiwa. Provinsi Seratus Negara. Maksudmu tempat kecil itu? Itu benar. Kekacauan terus bergejolak dan menjadi semakin intens. Benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya semua sekte mengeluarkan perintah pembunuhan tanpa batas pada saat yang bersamaan. 918. Badai akan datang, dan provinsi ini berada dalam kekacauan. Berakhirnya wilayah surga sunyi kuno tidak membawa kedamaian dan keharmonisan di Provinsi Yu. Sebaliknya, kekacauan menjadi semakin intens. Setelah wilayah Suan Kesetra, Chu Hen menjadi terkenal setelah satu pertempuran. Dari bangsawan hingga pengemis, semua orang tahu nama Chu Hen. Lei Minghao terbunuh, dan Lei Zixin dipermalukan. Kedua jenius mengerikan dengan Thunder Sein Pisik ini menderita kekalahan telak. Hal ini juga memicu kemarahan Istana Thunder Sein. Sebagai salah satu dari tiga kekuatan besar di provinsi ini, kapan mereka pernah mengalami dampak sebesar itu? Siapa yang berani menantang martabat Istana Gun Tur Sein? Bagi Chu Hen saja, belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah bahwa semua sekte dan kekuatan besar bersama-sama mengeluarkan perintah pembunuhan tanpa batas. Terlebih lagi, kemarahan ini bahkan menyebar ke Gunung Kunliu, Sekte Es Misterius, dan seluruh provinsi seratus negara. Jika kita tidak dapat menemukan orang itu, aku akan membuat Gunung Kunliu berdarah. Ini adalah perintah yang dikeluarkan secara pribadi oleh Master Istana Sein Gun Tur setelah Chu Hen menghilang selama setengah bulan. Saat berita ini menyebar, seluruh provinsi timur kemenangan gemetar. Dendam pribadi akan segera meningkat menjadi perang antar sekte. Tidak diragukan lagi, dengan kekuatan Istana Sein Gun Tur, melenyapkan Gunung Kunliu sangatlah mudah. Setelah itu, Sen Tu Changkong, penguasa lembah-lembah Wu Wang, dan Luo Changsong, penguasa sekte Taiping, juga mengirimkan banyak ahli untuk mengejar keberadaan Chu Hen. Mereka juga mengeluarkan perintah bahwa kejahatan Chu Hen tidak bisa dimaafkan. Bahkan Gunung Kunliu dan Sekte Es Misterius, yang memiliki hubungan dengannya, akan dihukum. Tindakan dinasti surga bahkan lebih kejam lagi. Mereka secara langsung memperluas kebencian mereka terhadap Chu Hen ke provinsi seratus negara. Sampaikan perintahku. Kirim pasukan ke provinsi seratus negara. Aku ingin meratakan seluruh provinsi seratus negara dan membuat darah mengalir sejauh ribuan mil. Ketika seorang raja marah, jutaan mayat dan sungai darah akan terbentuk. Saat ini, bukan hanya satu, raja yang meledak amarahnya. Dinasti surga adalah satu-satunya dinasti di provinsi timur kemenangan yang masuk dalam sepuluh besar kekuatan. Kekuatan militer seluruh dinasti surga mencapai puluhan juta. Bagi sebuah dinasti, memiliki satu juta tentara sudah cukup untuk membangun pijakan di dunia yang kacau ini. Pasukan sepuluh juta lebih dari sepuluh kali kekuatan militer dinasti lainnya. Ini sudah menunjukkan kekuatan luar biasa dari dinasti surga bersatu. Setelah dekrit raja berdaulat keluar, kerajaan surga segera mengirimkan enam pasukan, masing-masing dengan 500 ribu tentara. Sebanyak tiga juta tentara perkasa mulai bergerak. Mereka melintasi Dongsu kemenangan dengan cara yang megah dan menuju ke provinsi seratus negara. Provinsi seratus negara bisa dikatakan tidak berarti jika dibandingkan dengan provinsi timur yang menang. Meskipun populasinya cukup besar dan kekuatan militer masing-masing negara jauh melebihi tiga juta, apakah itu peralatan, kualitas kekuatan militer, atau kemampuan tempur, mereka tidak dapat dibandingkan dengan kerajaan surga terpadu. Antara negara besar dan negara kecil, bukanlah persaingan jumlah. Begitu tiga juta tentara dinasti surga bersatu semuanya pindah ke selatan, maka provinsi seratus negara tidak akan mampu menghentikan mereka. Semua sekte, klan, dan dinasti akan diinjak-injak oleh kavaleri dingin. Demikian pula, dia melintasi negara kemenangan timur dan mengirim pasukan ke negara seratus bangsa. Ini jelas merupakan suatu prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan gila. Hanya rencana perjalanan saja akan menghabiskan banyak sumber daya dan uang. Namun, dinasti Tian Tong masih tegas. Ini cukup untuk menunjukkan betapa marahnya sekte tersebut. Kekacauan di provinsi ini disebabkan oleh Cu Hen Belaka. Terlebih lagi, keadaan akan menjadi semakin kacau mulai sekarang. Gunung Kun Liu Bajingan, Istana Suci Guntur ini sudah keterlaluan. Di ruang konferensi, Raja Istana Pembantai Iblis Wen Liang dengan keras membanting cangkir teh di tangannya ke tanah. Teh panas beterbangan kemana-mana, dan pecahan kaca beterbangan kemana-mana. Wajah penguasa Kuil Voit Xie Wuhe juga muram saat dia duduk di kursi lebar di sampingnya. Seluruh tetua Gunung Kun Liu juga berkumpul di sana. Masing-masing dari mereka memasang ekspresi serius dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Setengah jam yang lalu, para ahli dari Istana Suci Guntur telah tiba di kaki Gunung Kun Liu. Mereka bahkan mengancam Gunung Kun Liu harus menyerahkan Cu Hen dalam waktu 10 hari. Jika tidak, mereka akan dengan kejam meratakan seluruh sekte. Menyebalkan. Mereka langsung menginjak kepala mereka. Hal ini menyebabkan semua orang di Gunung Kun Liu menjadi marah sekaligus takut. Wen Liang, mengapa ini bisa terjadi? Penguasa Kuil Voit Xie Wu He, yang telah lama terdiam, memandang Wen Liang dengan tatapan yang dalam. Sebelum domain surga sunyi kuno dibuka, para petinggi Gunung Kun Liu telah memutuskan bahwa penguasa Istana Pembunuh Iblis dan penguasa Istana Abadi Terbang akan memimpin tim di sana. Adapun penguasa Kuil Voit, dia akan tinggal di sekte untuk mencegah musuh menyerang. Namun, siapa sangka sekte tersebut akan damai, sementara domain surga sunyi kuno akan mengalami perubahan yang begitu besar. Namun yang menyebabkan keadaan ini adalah masyarakat Gunung Kun Liu. Sebagai pemimpin tim, Wen Liang dan Chi Hanyu harus memikul tanggung jawab. Raja Istana Pembantai Iblis menggelengkan kepalanya dengan bingung. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Setelah pertempuran dengan aliran ikan di Aula Pemurnian Darah, kami menang. Setelah itu, aku memerintahkan Chu Hen, Leng Lingyan, dan yang lainnya untuk mencari penguasa Istana Abadi Terbang. Kami tidak pernah bertemu lagi. Aku bahkan tidak tahu bahwa mereka telah menyebabkan begitu banyak masalah. Sejujurnya, Wen Liang juga merasa sangat tidak berdaya. Domen surga sunyi kuno pada awalnya merupakan tempat kuno untuk melatih bakat generasi muda. Di wilayah surga kesunyian kuno, yang terbaik adalah membiarkan mereka bertindak bebas. Apakah mereka naga atau serangga, itu semua tergantung pada kemampuan mereka sendiri. Setelah pertempuran dengan aliran ikan di Aula Pemurnian Darah, Raja Istana Pembantai Iblis tidak bertindak sama sekali. Ketika perjalanan ke domen surga sunyi kuno berakhir, Wen Liang memimpin anggota tim lainnya kembali ke sekte. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia menyangka bahwa beberapa hari setelah dia kembali, seluruh provinsi akan dilanda, badai dahsyat, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mendesah. Wen Liang menghela nafas. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya tidak akan membiarkan Chu Hen memimpin tim. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Ekspresi Xie Wu He berubah menjadi lebih buruk ketika dia bertanya, di mana yang lainnya? Wen Liang menggelengkan kepalanya lagi. Di mana Leng Lingyan, San Zen, dan yang lainnya? Di mana penguasa Istana Terbang Abadi, Chi Hanyu? Mereka tidak tahu tentang semua ini. Bagaimanapun, semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk bersiap sebelum gunung tai runtuh di depan mereka. Bahkan Wen Liang dan Xie Wu He, yang terbiasa melihat angin dan hujan, berada dalam keadaan terkejut. Kini setelah Istana Sain Guntur secara terbuka mengecam mereka, semakin sulit bagi mereka untuk tetap tenang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kita tidak bisa menyerahkan Chu Hen, Gunung Kun Liu kita akan benar-benar hancur, kata seorang tetua dengan cemas. Saya punya rencana yang dapat menyelesaikan situasi saat ini. Pada saat ini, seorang tetua dengan ekspresi muram berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, kami akan segera mengumumkan kepada publik bahwa Chu Hen adalah pengkhianat dan tidak dapat dimaafkan. Mulai hari ini dan seterusnya, dia akan dikeluarkan dari sekte tersebut. Hari ini dan seterusnya, dia tidak lagi berhubungan dengan sekte tersebut. Jika sekte lain membutuhkan kita, kita dapat membantu mereka membunuh bocah nakal ini sebagai peringatan. Diam! Bang! Sebelum tetua itu selesai berbicara, Raja Istana Pembantai Iblis membanting telapak tangannya ke meja teh di sampingnya. Matanya terbuka lebar saat dia menunjuk ke arah sesepu itu dan berkata, ke mempermalukan nama Gunung Kun Liu dengan mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu. Ekspresi orang tua itu segera berubah. Tubuhnya bergetar ketika dia dengan cepat berkata, Tuan Istana, tolong jangan marah. Saya melakukan ini hanya demi kebaikan Gunung Kun Liu. Jika fondasi nenek moyang kita yang berumur seribu tahun hancur di tangan kita, itu akan terjadi. Akan menjadi kebencian abadi. Anda! Wenliang gemetar karena marah. Dia memandang kerumunan yang diam dengan kesedihan dan ketidakberdayaan. Aku tidak menyangka Gunung Kun Liu kita begitu takut akan kematian dan tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Lupakan saja. Mata Wenliang memerah saat dia menatap ke arah penguasa Istana Kekosongan yang diam dan berkata-kata demi kata, Si Etua, posisi ketua sekte adalah milikmu. Aku, Wenliang, tidak akan menyesal bahkan jika aku mati, tapi aku pasti tidak akan menyesal. Melibatkan Gunung Kun Liu. Dengan itu, Wenliang melambaikan lengan bajunya dan berbalik untuk pergi. Di seluruh aula, tidak ada yang mencoba menghentikannya. Si Ewuhe juga mengerutkan kening seolah sedang berjuang di dalam hatinya. Di satu sisi adalah kebenaran, dan di sisi lain adalah keamanan sekte tersebut. Tidak ada yang melakukan kesalahan. Hanya saja mereka mempunyai sudut pandang yang berbeda. Laporan. Pada saat ini, seorang murid muda bergegas masuk dengan cemas dan menyerahkan surat dengan kedua tangannya. Tuan Istana, Tuan Istana, surat dari Tuan Istana abadi terbang. Surat dari Chi Hanyu. Semua tetua tidak bisa tidak menunjukkan emosi di wajah mereka. Berikan padaku, kata Si Ewuhe dengan suara rendah. Murid muda itu menyerahkan surat itu. Si Ewuhe membuka surat itu dengan ekspresi serius dan melihat beberapa baris kata di dalamnya. Segera setelah itu, lengan Si Ewuhe gemetar dan ekspresinya berubah. Wen Liang, tunggu. Di bawah tatapan bingung semua tetua, Si Ewuhe buru-buru mengejar Raja Istana Pembantai Iblis yang sudah keluar dari pintu. Apakah ada hal lain? Wen Liang menjawab dengan dingin. Lihatlah. Si Ewuhe buru-buru menyerahkan surat itu. Di saat yang sama, para tetua di belakangnya juga datang. Surat macam apa yang bisa membuat pihak lain kehilangan ketenangannya seperti ini. Wen Liang mengerutkan kening dan menerima surat itu dengan tidak sabar. Namun isi surat itu sangat singkat. Intinya adalah mereka berdua tidak boleh bertindak gegabuh dan untuk sementara waktu berurusan dengan orang-orang dari Istana Sein Guntur. Adapun masalah lainnya, mereka harus menyerahkannya kepada pihak lain untuk ditangani. Ini bukanlah informasi yang berguna. Namun, ketika pandangan Wen Liang beralih ke tanda tangan di akhir surat, wajahnya juga dipenuhi keterkejutan. Ini ketidakpercayaan mulai memenuhi wajah semua orang, dan mata semua orang langsung menunjukkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Seolah-olah mereka melihat seberkas cahaya di kegelapan tak berujung. Di bagian bawah surat itu, ada tiga kata tebal dan kuat yang ditulis dengan tulisan tangan yang tajam. 919 Bulan menyinari bima sakti, dan malam tiba di bumi. Kegelapan menyebar secara sembarangan, menyebabkan arus bawah melonjak di Provinsi Dongseng. Ada banyak kegelapan dan kegelisahan yang tersembunyi di setiap sudut Provinsi. Ola pemurnian darah. Suasananya sedikit bising. Meski sudah tengah malam, masih ada beberapa orang sibuk yang tidak bisa tidur sambil berbisik-bisik. Anda telah mendengar, Istana Thunder Sein datang ke Gunung Kunliu untuk mengecam kami. He he, aku sudah mengetahuinya sejak lama. Memuaskan sekali. Mari kita lihat apakah Gunung Kunliu akan hancur kali ini. Ini benar-benar membuat kita bisa melampiaskan amarah kita. Menurutku, Gunung Kunliu pantas mendapatkannya. Sebaiknya Istana Suci Guntur cukup murah hati untuk meratakan gerbang gunung mereka. Saat itu, aku akan menginjak kepala istana itu. Tuan dan buat mereka kehilangan muka bahkan setelah mereka mati. Haha, ide bagus. Jangan lupa menelponku. Gunung Kunliu, oh Gunung Kunliu, kamu juga akan mengalami hari ini. Hou Lai dan Liao Cixiu, dua wakil kepala, meninggal di alam surga Tandus Kuno. Saya pikir Gunung Kunliu akan menekan balai pemurnian darah kami di masa depan. Saya tidak menyangka Gunung Kunliu akan mendapat balasan secepat ini. Hahaha. Beberapa murid aula pemurnian darah berkumpul, menyombongkan diri dan berbicara dengan keras. Namun, pada saat ini, sosok seperti hantu terbang dari gerbang gunung dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu sangat cepat sehingga melompat beberapa mil. Siapa ini? Beberapa dari mereka terkejut dan langsung menanyainya. Saat suaranya jatuh, seberkas cahaya pedang tajam bersinar seperti meteor di langit malam. Murid semua orang menyusut. His, senjata tajam itu menembus daging mereka, dan mereka jatuh ke tanah satu demi satu. Garis merah tipis di leher mereka dengan cepat menebal, dan darah merah mengalir dan menyebar di tangga. Pedang secepat kilat. Tanpa ragu-ragu, sosok itu langsung menuju ke area tengah aula pemurnian darah. Malam. Lambat laun, suasana menjadi sunyi. Bulan yang memudar tergantung tinggi di dahan, menjulang di awan gelap. Di pinggiran loteng yang dijaga ketat. Ini adalah pavilion yang megah. Namun, di bawah sinar bulan yang memudar, ia memancarkan gelombang aura iblis. Wah. Udara sedikit bergetar, dan hantu di malam hari terus mendekati loteng. Desis-desis-desis. Di malam yang sunyi, semburan pedang kita jam memecah angin. Para penjaga aula pemurnian darah jatuh ke tanah satu demi satu. Bahkan pada saat kematiannya, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Dentang. Pintu loteng dibuka, dan aura pembunuh yang tajam dan kuat keluar dari sosok hitam misterius yang berdiri di depan pintu. Ada sebuah kuali besar di tengah aula utama pavilion. Kabut merah tua dan biru tua terus-menerus muncul dari kuali. Di bawah cahaya redup, tempat itu tampak sangat misterius dan selalu berubah. Di samping kuali itu duduk tiga lelaki tua. Wajah ketiga lelaki tua ini kuyu, kulitnya keriput, dan rongga matanya cekung. Tatapan mereka dingin. Siapa kamu? Beraninya kamu masuk ke olah pemurnian darahku. Salah satu lelaki tua itu berteriak, lalu dia menepuk tanah di sampingnya. Dengan kekuatan telapak tangannya, dia tiba-tiba naik ke udara, dan melancarkan kekuatan telapak tangannya untuk mengenai sosok hitam itu. Namun, sosok hitam itu bahkan tidak bergerak. Dia menyerang dengan pedang, dan cahaya pedang yang dingin seperti pelangi gelap, menggulung niat membunuh yang sangat dingin. Hai! Pedang dan telapak tangan bertemu dalam sekejap, dan serangkaian bunga darah berterbangan. Wajah lelaki tua itu berubah drastis. Dia melihat pedang panjang itu menembus telapak tangannya yang layu seperti menembus selembar kertas tipis. Sebelum dia sempat berteriak, pedang tajam yang menembus telapak tangannya tidak berhenti. Itu langsung turun lagi dan dengan rapi menembus tenggorokannya. Satu pedang membunuhnya. Ketajamannya tiada taraf. Dua lelaki tua lainnya terkejut dan segera bangkit. Salah satu dari mereka bergegas menuju sosok hitam itu lagi. Sial, siapa kamu? Suaranya bahkan belum selesai bergema di udara ketika bayangan hitam misterius tiba-tiba menghilang di tempat, dan itu berubah menjadi pedang kihumanoid yang menyerang ke depan. Bang! Darah memercik, dan organ dalam berterbangan. Pedang kihumanoid yang kejam itu seperti sabit di tangan kematian, dan langsung memotong lelaki tua kedua menjadi dua bagian. Anda! Mata lelaki tua terakhir yang tersisa terbuka lebar, dan mata lamanya dipenuhi dengan keterkejutan yang tak ada habisnya. Satu pedang terbang abadi. Art! Begitu kata-kata itu keluar, cahaya pedang yang dingin langsung memotong tenggorokannya. Darah memercik, dan dia jatuh ke tanah dengan mata terbuka, tak berdaya dan marah. Dalam sekejap mata, ketiga lelaki tua yang menjaga tempat ini mati satu demi satu. Namun, bagi sosok hitam misterius itu, semudah membunuh tiga anak ayam. Dia begitu acuh tak acuh sehingga dia bahkan tidak mengedipkan matanya. Kemudian, dia perlahan berjalan ke kuali besar di depannya, yang memancarkan ki jahat yang pekat. Dia mengangkat tangannya dan membuka tutup kuali. Ada dua membran bulat seperti busa di dalam kuali. Melalui selaput yang hampir transparan, seekor semut raksasa berwarna merah tua terbungkus dalam salah satu selaput berbentuk bola. Semut raksasa itu berukuran sekitar seribu kali ukuran semut normal, dan tubuhnya mengeluarkan suhu yang sangat tinggi. Sepasang antenanya berayun lembut, dan terdengar suara rendah dan halus. Di alam lain, ada belalang sembah yang ukurannya sama besarnya. Ukurannya sekitar sepuluh kali lipat dari belalang sembah pada umumnya, dan sepasang tangan belalang sembah yang sangat tajam memancarkan cahaya dingin seperti pisau. Matanya yang hitam pekat sepertinya adalah makhluk jahat dari neraka. Melihat dua makhluk aneh di dalam kuali, sosok hitam misterius itu menunjukkan senyuman dingin di sudut mulutnya. Segera setelah itu, dia menutup-tutup kuali dan menyimpan seluruh kuali ke dalam tasnya. Dengan gerakan tubuhnya, dia dengan cepat menghilang ke dalam malam tanpa batas. Sekitar seperempat jam. Ola pemurnian darah, yang sudah lama tidak sunyi, langsung mengalami kekacauan besar. Kabar buruk. Ratu semut api, kaisar belalang darah telah dicuri. Ya Tuhan! Cepat dan beritahu kepala sekte. Gejolak, kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya melanda seluruh Ola pemurnian darah. Keheningan malam itu pecah. Banyak sosok bergegas menuju loteng dengan tergesa-gesa. Ketika mereka melihat situasi mengerikan di loteng, semua orang merasa seperti disambar petir, dan wajah mereka sepucat kertas. Siapa ini? Siapa itu? Sosok yang panik dengan marah mendorong kerumunan di depannya. Penampilannya yang kebingungan sama sekali tidak cocok dengan pakaian cantiknya. Kepala sekte, beberapa tetua dari Aula pemurnian darah bergegas menyambutnya. Tersesat? Jangan halangi aku. Orang itu mengusir kerumunan dan langsung bergegas ke pintu masuk loteng. Apa yang muncul di depannya adalah tiga mayat mengerikan dan Aula utama yang kosong. Ketiga tetua yang menjaga di sini semuanya mati. Kuali yang semula ditempatkan di tengah juga menghilang tanpa bekas. Dalam sekejap, kepala sekte dari Aula pemurnian darah gemetar dan langsung duduk di tanah. Seolah-olah dia telah berumur lebih dari sepuluh tahun dalam sekejap. Sudah berakhir, sudah sepenuhnya berakhir. Semua yang hadir terdiam, mereka semua sangat marah dan tidak berdaya pada saat bersamaan. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi mereka tahu betul bahwa dua wakil kepala sekte, Hou Lai dan Liao Cixiu, telah tewas dalam pertempuran selama perjalanan ke domain surga sunyi kuno, dan banyak murid elit telah meninggal. Aula pemurnian darah secara langsung menderita kerugian yang tak terbayangkan, dan ratus semut api serta kaisar belalang darah adalah harapan terakhir mereka. Kini, harapan terakhir mereka juga hancur. Tentunya, belum lama ini, mereka masih berbangga atas kemalangan gunung Kunliu. Siapa yang melakukannya? 920 Hari Berikutnya Pencurian Aula pemurnian darah seperti angin yang melewati dinding dan dengan cepat menyebar ke wilayah negara bagian Dongsheng. Anda telah mendengar, Aula pemurnian darah dicuri tadi malam. Oh, apa yang dicuri? Dikatakan bahwa mereka membutuhkan waktu dua atau tiga ratus tahun untuk menciptakan suatu spesies. Adapun apa itu, saya tidak yakin. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang sangat penting. Dikatakan bahwa Master dari Balai Pemurnian Darah sangat marah sehingga dia jatuh sakit. Hei, Balai Pemurnian Darah sangat sial. Meskipun mereka mempraktikkan beberapa metode yang tidak lazim, mereka adalah yang terbaik di provinsi kami. Bukan tidak mungkin mereka bisa menjadi salah satu dari sepuluh kekuatan teratas di provinsi ini di masa depan. Namun, Hou Lai dan Liao Cixiu keduanya meninggal di alam surga Tandus Kuno. Sekarang mereka telah menderita kerugian besar, saya khawatir mereka akan direduksi menjadi sekte kelas empat atau lima. Akhir-akhir ini benar-benar tidak damai. Aku ingin tahu di mana Chu Hen bersembunyi. Kali ini, semua sekte bertekad untuk membunuhnya. Bahkan sekte seribu dunia dan istana Ji Hua tidak dapat menyelamatkan nyawanya. Rumor dan gosip menyebar dengan cepat. Kali ini, kekacauan kembali terjadi. Merayu. Mengaum. Gunung mang panjangnya ribuan mil. Puncak yang begelombang itu seperti pilar yang mencapai langit. Ini adalah pegunungan demon bis terbesar dan paling curam di provinsi Dongsheng. Di sini, setan mengamuk, dan ribuan binatang hidup. Di bagian terdalam pegunungan, area terlarang yang tidak bisa dimasuki orang biasa, terdapat binatang surga yang kuat yang sebanding dengan ahli alam langit yang mendalam. Mengaum. Saat ini, di hutan yang dalam dan suram. Pepohonan yang tinggi dan rimbun menutupi langit dan matahari. Udara lembab dipenuhi bau darah yang menyengat. Seekor binatang iblis besar yang tampak seperti kura-kura sedang berbaring di tanah dan mengeram dengan suara yang dalam. Itu terlihat seperti kura-kura yang sedang menggigit dan ditutupi dengan baju besi yang tebal dan berat. Penyugertakan pedang. Ini adalah binatang surga tingkat dua, spesies menakutkan yang sebanding dengan ahli alam langit mendalam tahap kedua. Bahkan di seluruh provinsi, hanya ada sedikit binatang iblis. Swordback Snapping Turtle tampak putus asa, seolah-olah dia telah terluka. Darah segar mengalir keluar dari sudut mulutnya. Berdasarkan tanah yang runtuh dan batang pohon, tidak sulit untuk melihat bahwa pertempuran sengit baru saja terjadi di sini. Seseorang sedang berdiri di depan Swordback Snapping Turtle. Sosok ramping dan muda itu memancarkan aura dingin. Profil samping tampan itu bersudut, dan ada aura jahat samar di dalamnya. Mengaum. Swordback Snapping Turtle menatap manusia itu dengan tatapan menakutkan dan menyeramkan. Selanjutnya, yang terakhir membalik telapak tangannya, dan buah mutan dengan cahaya kemasan lembut muncul di tangannya. Buah binatang segudang. Itu adalah harta roh khusus yang bisa membuat binatang iblis lengah terhadap manusia. Berdengung. Pemuda itu membalik tangannya dan 10 ribu buah binatang mendarat dengan ringan di tanah. Setelah buah seribu binatang jatuh ke tanah, ia berubah menjadi bola cairan emas dan menyatu dengan tanah. Kemudian, tunas hijau aneh dengan cepat tumbuh dari tanah. Dalam sekejap mata, tunas hijau itu sepertinya telah mengalami musim semi dan musim gugur, menjadi tanaman aneh yang tingginya sekitar 30 hingga 40 cm. Ada kuncup di bagian atas bunga. Kuncup bunga perlahan mekar, dan buah jernih tersembunyi di dalamnya. Pada saat yang sama, pemuda itu mengeluarkan sebuah lukisan gulir. Dia membuka gulungan itu, dan saat rune kuno berputar di sekitarnya, sebuah pola yang menyerupai penampakan binatang iblis muncul. Gambar seribu binatang yang berputar. Dibandingkan sebelumnya, jumlah binatang iblis di gambar seribu binatang berputar telah meningkat banyak. Mengaum. Melihat buah segudang binatang dan gambar seribu binatang berputar di tangan pemuda itu, penyu penggertak punggung pedang mengeluarkan raungan pelan lagi. Jelas sekali, hanya ada dua jalan di depannya. Salah satunya adalah menjadi makhluk panggilan manusia ini. Yang lainnya adalah mati. Tanpa kata-kata apapun, pemuda itu hanya menatap binatang surgawi dengan acuh-ta'acuh. Tatapan yang dalam itu memancarkan semacam aura yang membuat jantung orang berdebar-debar. Pada akhirnya, Swatback Snapping Turtle memilih untuk hidup. Ia menjulurkan kepalanya dan menelan buah binatang segudang di mulutnya. Dengeng dengungan. Kemudian, lapisan lingkaran cahaya kemasan lembut muncul di tubuh Swatback Snapping Turtle. Efek dari miriat bisfruid mulai berlaku, dan luka di tubuhnya segera teratasi. Pada saat yang sama, ketika ia melihat manusia di depannya lagi, tatapannya tidak terlalu dingin dan lebih lembut. Selanjutnya, Swatback Snapping Turtle mengangkat salah satu cakarnya yang besar, dan setetes darah binatang merembes keluar dari sisiknya, dan dengan ringan menetes ke gambar berputar seribu binatang seperti tetesan air hujan. Suara mendesing. Seutas riak cahaya menyebar ke segala arah, dan lukisan gulir itu memancarkan gelombang-gelombang energi yang tidak jelas. Tetesan darah dengan cepat meleleh pada gulungan itu, dan menyatu menjadi pola aneh kepala buaya di ruang kosong. Setelah menyelesaikan semua ini, Swatback Snapping Turtle perlahan berdiri, dan menggerakkan tubuh besarnya, ia berbalik dan memasuki hutan gelap, meninggalkan deretan rumput dan semak yang telah terinjak-injak menjadi lumpur. Buah binatang segudang. Gambar seribu binatang yang berputar. Pemuda ini tidak lain adalah cuhen. Ketika dia memperoleh buah segudang binatang dan gambar seribu binatang berputar dari asal angin melonjak, dia pernah menyanyiakan 400 buah binatang segudang, dan meninggalkan 200 untuk disimpan. Dibandingkan sebelumnya, dia menggunakan metode memikat binatang iblis itu untuk memakan buah binatang buah segudang. Sekarang, hal itu jauh lebih sederhana dan lebih kejam. Dia secara langsung menggunakan metode menundukan mereka dengan paksa, dan menandatangani kontrak pemanggilan dengan mereka. Lagi pula, semakin tinggi level binatang iblis itu, semakin tinggi pula kecerdasannya. Kecerdasan binatang surgawi sudah tidak kalah dengan manusia. Menggunakan metode penipuan tidak akan berhasil sama sekali. Dengan santai menyingkirkan gambar seribu binatang berputar, Cuhan diam-diam pergi ke arah lain. Namun, setelah berjalan kurang dari 10 langkah, dia berhenti. Ledakan. Pada saat berikutnya, kekuatan yang sangat dahsyat yang sebanding dengan aliran deras, dengan Cuhan sebagai pusatnya, menyapu semua pohon di hutan ke segala arah. Satu demi satu, pepohonan yang mengjulang tinggi hancur berkeping-keping, dan serutan kayu berterbangan kemana-mana. Bunga dan rerumputan berubah menjadi bubuk, dan lapisan tanah tebal di tanah langsung terhempas. Desir, desir. Serangkaian aura pemecah angin yang cepat dan ganas menyerang, dan lebih dari 10 sosok mengancam langsung mengepung Cuhan, dan aura agung mereka seperti gunung. Apakah kamu akan memotong tangan dan kakimu sendiri, atau kamu ingin aku, Lei Wen, melakukannya sendiri? Suara berat dan dingin keluar dari mulut seorang pria parubaya. Aura orang ini luar biasa, dan matanya seperti obor. Lengannya terjalin dengan petir, seolah-olah ada dua naga petir melingkari dirinya, terus-menerus mengeluarkan tangisan maniak yang membuat jantung berdebar-debar. Sebagai salah satu dari tiga kekuatan besar, Istana Guntur Sein masih menjadi yang pertama menemukannya. Lei Wen, tetua termuda dan paling menjanjikan di Istana Thunder Sein. Semua orang tahu bahwa orang ini baru berusia 40 tahun, tetapi dia telah mencapai alam mendalam surgawi tingkat keempat. Pada saat yang sama, dia juga merupakan garda depan yang dikirim oleh Istana Sein Guntur untuk membunuh Cuhan. Lei Wen kejam dan tanpa ampun, dan metodenya kejam. Sering dikatakan bahwa selama Lei Wen bergerak, tidak peduli siapa lawannya, pilihan terbaik adalah bunuh diri sebelum Lei Wen tiba. Kalimat ini cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya Lei Wen. Merasakan niat membunuh yang kuat dari orang-orang di sekitarnya, ekspresi Cuhan menjadi sangat tenang. Kamu datang cukup cepat, tapi hanya dengan sedikit dari kamu. Itu tidak cukup. Suara acu-ta'acu menyebabkan niat membunuh orang-orang dari Istana Guntur Sein semakin meningkat. Lei Wen menyeringai samar, aku harap setelah aku menghitung sampai lima, kamu masih bisa mengucapkan kata-kata ini dengan tenang. Begitu dia selesai berbicara, niat membunuh yang tak ada habisnya melonjak seperti nyala api yang meletus. Terima kasih telah menonton!